Neraka Raja Neter tidaklah buruk. Langitnya cerah, gunungnya hijau, dan airnya bahkan lebih indah dari negeri Dongeng. Melirik benua ini yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, mata Lin Yi penuh dengan keterkejutan. Karena tidak ada kerusakan dari manusia, semua yang ada di Neraka Raja Neter tampak sangat indah. Bukankah ini penghargaanku? Si gila tersenyum bangga. Omong kosong. Zuo Xiaosian berbisik di sampingnya. Itulah kebenarannya. Jika aku tidak menyingkirkan sumber segala kejahatan dan membantu semua orang menyingkirkan kendali, apakah Neraka Raja Neter akan menjadi seperti ini? Kata orang gila. Memang benar itu penghargaanmu, tapi jangan selalu menyebutkannya. Kamu sengaja pamer. Zuo Xiaosian berkata tidak yakin. Haha. Ular piton api tertawa, menatap Lao Zi, dan bertanya, ini kakak iparku, kan? Semacam itu. Si gila mengangguk. Semacam. Zuo Xiaosian mencengkeram lengan si gila dan berkata dengan galak, katakan lagi. Dia tampak seperti seekor harimau kecil yang sedang marah. Tidak, tidak. Kamu adalah satu-satunya milikku. Dalam hidup ini, aku telah memilihmu. Sedangkan untuk wanita lain, tidak peduli seberapa cantiknya mereka, aku tidak akan meliriknya. Orang gila itu segera mengakui kekalahannya. Terlalu memalukan untuk diganggu oleh wanitanya sendiri di depan saudaranya. Ular api menatap Matman dengan heran. Ia tidak menyangka bahwa reinkarnasi Raja Iblis darah akan ditundukkan oleh seorang gadis kecil. Dia menatap Zuo Xiaosian dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, perubahan di neraka Raja Neter memang berkat kakak gila. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Bahkan dia, Sang Wali, mengatakan demikian. Orang gila itu menatap Zuo Xiaosian dengan bangga seolah berkata, Gadis kecil, adalah berkah bagimu untuk disukai olehku. Jangan ganggu aku sepanjang hari. Hati-hati aku akan menceraikanmu suatu hari nanti. Zuo Xiaosian memutar matanya. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Saudara Kin, bagaimana situasi di alam awan langit sekarang? Apakah kerajaan ilahi telah kau usir? Binatang-binatang buas di bawah tak kuasa menahan diri untuk bertanya serempak. Invasi kerajaan ilahi ke alam awan langit bukan lagi rahasia di neraka Raja Neter. Terima kasih atas perhatian Anda. Semuanya baik-baik saja. Kin Fei yang tersenyum sedikit. Itu bagus. Apakah kau akan kembali ke Kin besar untuk berkumpul kembali dengan keluargamu? Sejujurnya, kamu harus kembali dan melihatnya. Lagipula, kamu sudah pergi selama bertahun-tahun. Keluargamu pasti sangat merindukanmu. Kata-katanya penuh dengan kekhawatiran. Iya, saya sedang bersiap untuk kembali. Tentu saja, saya juga ingin mengunjungi semua orang. Juga, jika di masa depan keturunan Klan Chin datang ke neraka Hades untuk berlatih, tolong jaga mereka baik-baik. Kin Fei yang tersenyum. Haha, kami pasti akan menjaga keturunan Klan Chin dengan baik. Iya, kami tidak akan berhenti sampai kami menghajar mereka sampai babak belur. Sekelompok binatang tertawa terbahak-bahak. Kin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Jadi begitulah cara dia merawatku. Tampaknya keturunan Klan Chin akan mengalami masa sulit di neraka Hades. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, ada pepatah yang mengatakan bahwa batu giyok yang tidak diukir tidak akan menjadi harta karun. Baiklah, baiklah, bubar. Itu bukan harta nasional. Tidak ada yang bisa dilihat. Ular piton api mengayunkan cakarnya dan tertawa. Itu mudah. Biarkan mereka melahirkan bayi. Bukankah itu akan menjadi harta nasional kita? Iya, iya, iya. Saudara Kin, Anda punya waktu sekarang. Bukankah sebaiknya Anda memikirkannya? Kelompok binatang buas itu terus bersorak. Mereka sama sekali tidak gugup. Kinfei yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan binatang buas ini mendesaknya untuk punya bayi. Ular piton api itu terdiam. Ia berkata dengan marah, pergi sana. Bahkan jika saudara Kin melahirkan seorang bayi, apakah menurutmu dia akan membiarkanmu mempermainkannya seperti mainan? Itu bukan hal yang mustahil. Salah satu binatang itu menyeringai. Lalu, ia berbalik dan menghilang. Binatang buas ganas lainnya pun ikut bubar. Zuo Xiaosian dan burung Phoenix api saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Kinfei yang begitu populer di neraka Hades. Ular piton api itu tersenyum getir. Ia menatap Kinfei yang dan berkata, Saudara Kin, jangan pedulikan mereka. Mereka tidak bermaksud jahat. Aku tahu. Semakin mereka bersikap seperti ini, semakin dekat mereka denganku. Aku semakin senang. Kinfei yang terkekeh. Dia menyukai perasaan bebas ini. Berbeda dengan alam awan langit dan kerajaan ilahi, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan merasa tidak nyaman saat melihatnya. Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu, Ular piton kecil, apakah ada perubahan di hutan iblis ilahi dan lembah jatuh? Ular piton kecil. Mulut ular piton api itu berkedut. Ia berkata tanpa daya, aku tahu aku tidak akan bisa lolos dari nasib ini cepat atau lambat. Apa maksudmu? Serigala bermata putih sedikit bingung. Maksudku, jangan memberi orang nama panggilan acak sepanjang hari. Firedance melotot melihatnya. Ular piton kecil, kau sebut itu nama panggilan. Bagaimana kalau aku memanggilmu si ular kecil? Serigala bermata putih memamerkan taringnya ke arah ular piton api. Asalkan kamu bahagia. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Valenvali dan tempat-tempat lain jelas berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, tidak ada kekuatan jahat di neraka Raja Neter. Namun, hutan iblis ilahi masih sama seperti sebelumnya. Sebagai perbandingan, hutan itu tidak terlalu berbahaya dibandingkan sebelumnya. Sekarang, banyak binatang buas berani pergi ke hutan iblis ilahi sendirian untuk mencari peluang. Kalau begitu, sepertinya neraka Raja Neter akan melahirkan banyak ahli alam berdaulat di masa depan. Serigala bermata putih tersenyum. Tentu saja. Tanpa batasan aturan, banyak binatang telah mematahkan belenggu dan melangkah ke alam abadi. Ular piton api itu mengangguk. Tetapi masih ada sesuatu yang hilang di sini. Tarian api bergumam. Apa yang hilang? Semua orang menatapnya dengan curiga. Rakyat. Kata Firedance. Jangan. Sekarang sudah baik seperti ini. Jika manusia benar-benar datang ke sini, mereka pasti akan menciptakan kekacauan di neraka Raja Neter. Ular piton api itu segera melambaikan tangannya. Orang tua, apakah kau meremehkan kami manusia? Frenzy tidak senang. Haha. Bukannya aku memandang rendah kalian manusia, tapi kalian manusia yang dibenci. Tentu saja, itu tidak termasuk kalian. Ular piton api itu tertawa. Maksudmu kita bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama? Frenzy bertanya. Tentu saja. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Saya yakin binatang-binatang di sini akan menyambutmu. Ular piton api itu mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Frenzy menoleh untuk melihat Zuo Xiaosian dan terkekeh. Di masa depan, saat kita pensiun, kita akan tinggal di sini selama beberapa tahun dan menjalani kehidupan sebagai pasangan abadi. Pipi Zuo Xiaosian memerah. Kinfei yang menatap Frenzy dan Zuo Xiaosian. Bukankah keinginan ini juga keinginannya? Tunggu. Tiba-tiba, Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan wajahnya sedikit menggelap. Ada apa? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, lalu menatap Kinfei yang dan bertanya. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, bukankah penguasa kerajaan ilahi sekarang ada di neraka Raja Neter? Mendengar ini, mata Frenzy, White Eye Wolf, Fire Dance, Zuo Xiaosian, dan Li Feng tiba-tiba bergetar. Penguasa kerajaan ilahi. Lin Yi tampak curiga. Mengapa penguasa kerajaan ilahi ada di neraka Raja Neter? Belum lagi ular piton api. Bahkan penguasa kerajaan ilahi belum pernah mendengarnya. Saudara api, apakah kau melihat jejak binatang kecil dan naga es di neraka Raja Neter selama bertahun-tahun? Kinfei yang bertanya. Tidak. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, apakah mereka ada di neraka Raja Neter? Tidak. Kinfei yang mengerutkan kening. Tampaknya bahkan ular piton api, sang penjaga, tidak dapat merasakan keberadaan naga es dan binatang kecil. Muqing, bisakah kau membantuku memeriksa di mana penguasa kerajaan ilahi sekarang? Dan naga es dan binatang kecil, apakah mereka bersamanya? Kinfei yang merenung sejenak dan diam-diam mengirimkan suaranya. Oke. Jawaban Muqing langsung terngiang dalam benaknya. 4342. Saudara Kin, penguasa kerajaan ilahi yang Anda sebutkan, apakah dia adalah penguasa kerajaan ilahi yang Anda sebutkan sebelumnya? Ular piton api terkejut. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukankah penguasa kerajaan ilahi adalah penguasa? Mata fire piton terbelalak tak percaya. Karena menurut pendapatnya, Tuhan kerajaan ilahi adalah eksistensi paling agung di kerajaan ilahi. Situasi di kerajaan ilahi agak rumit. Penguasa kerajaan ilahi hanyalah penguasa kerajaan ilahi di permukaan. Penguasa yang sebenarnya adalah orang lain. Menurut mata mahatau Muqing, penguasa kerajaan ilahi sekarang berada di neraka hades. Binatang kecil dan naga es membawanya ke sini. Kinfei yang menjelaskan. Apa? Di neraka hadesku. Mata ular api bergetar. Sebagai penjaga tempat ini, dia tidak tahu apapun tentang tempat ini. Lin Yi bertanya dengan bingung, mengapa naga es dan binatang kecil membawanya ke neraka hades? Kinfei yang merenung sejenak. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberitahu Lin Yi kebenarannya dan berkata, karena jika penguasa ini selalu berada di kerajaan ilahi, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membangun diri kita sendiri. Dengan kata lain, untuk mengekang penguasa kerajaan ilahi. Lin Yi bertanya. Iya. Kinfei yang mengangguk. Senyum getir tersungging di wajahnya saat dia mendesah, meskipun naga es dan makhluk kecil itu sangat menyebalkan, aku benar-benar harus berterima kasih kepada mereka selama bertahun-tahun ini. Karena jika bukan karena mereka yang terus-menerus menahan penguasa Skandinavia, aku khawatir kita sudah kehilangan nyawa di tangan penguasa ini. Aneh, mengapa mereka membantumu? Lin Yi mengerutkan kening. Apa lagi yang bisa terjadi? Mereka pasti telah menemukan hati nuraninya. Serigala bermata putih itu mencibir. Menemukan hati nurani mereka. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Mustahil bagi makhluk seperti Ice Dragon dan Small Beast untuk melakukan sesuatu yang tak berarti. Lokasinya telah dikunci. Beberapa saat berlalu, suara Mu Qing akhirnya terdengar. Di mana? Qin Fei yang terkejut. Hutan Gadvian. Binatang kecil tidak ada di sini, tapi naga es ada. Kata Mu Qing. Apa? Mereka sebenarnya ada di hutan mistis. Qin Fei yang menatap kosong dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja. Mu Qing menjawab. Mereka ada di hutan mistis. Sementara itu, Sigila dan yang lainnya juga menatap Qin Fei yang dengan kaget. Iya. Mu Qing berkata bahwa dia dan naga es sama-sama berada di hutan dewa dan iblis, tetapi mereka tidak melihat binatang kecil. Qin Fei yang mengangguk. Mustahil. Aku telah mengunjungi hutan setan ilahi beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak melihat Tuhan Naga es sama sekali, apalagi penguasa kerajaan ilahi. Ular piton api itu mengerutkan kening. Saudara api, meskipun kamu adalah penjaga tempat ini, jangan lupa bahwa pihak lain adalah naga es dan penguasa kerajaan ilahi. Dengan kekuatan mereka, jika mereka tidak ingin kau tahu, bahkan jika mereka berdiri di hadapanmu, kau tidak akan dapat menemukan mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar ini, ular piton api tidak dapat menahan senyum pahit. Memang begitulah adanya. Yang satu adalah naga es, yang satu lagi adalah binatang kecil, mereka berdua adalah eksistensi yang tak terduga. Terlebih lagi, kedudukannya sebagai penjaga keajaiban diberikan kepadanya oleh naga es dan binatang kecil. Serigala bermata putih bertanya, apakah kamu ingin pergi ke hutan dewa dan iblis untuk melihatnya? Mendengar ini, Qin Fei yang dan si gila saling memandang. Mereka sedikit gelisah. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Kalau tidak berhasil, kita lihat saja dari jauh, tidak usah memprovokasi. Mata ular piton api itu pun dipenuhi rasa ingin tahu terhadap penguasa kerajaan ilahi. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Sejujurnya, dia juga sedikit penasaran dengan penguasa kerajaan ilahi. Ular piton api bertanya, apakah Mu Qing mengatakan di mana mereka berada di hutan dewa dan iblis? Izinkan saya bertanya dulu. Setelah mengatakan ini, Qin Fei yang diam-diam bertanya pada Mu Qing. Sesaat kemudian, Qin Fei yang menatap ular piton api itu dan berkata, Mu Qing berkata bahwa mereka berada di puncak sebuah gunung raksasa. Gunung raksasa ini memiliki ciri yang sangat jelas. Bentuknya seperti trisula. Trisula. Ular piton api itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya menyala. Saat ia melambaikan cakarnya, sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar itu terlihat sebuah pegunungan yang megah. Ada banyak gunung dan binatang buas raksasa yang mengamuk. Salah satu gunung raksasa itu persis seperti yang digambarkan Mu Qing. Bentuknya seperti trisula. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti trisula yang berdiri di antara gunung-gunung. Apakah di sini? Ular piton api bertanya. Ini bukan ilusi. Sebagai penjaga tempat ini, seperti halnya Qin Fei yang di alam kura-kura hitam, ular piton api dapat melihat gambaran utuh neraka Raja Neter. Qin Fei yang tidak yakin. Karena dia hanya mendengar penjelasan Mu Qing. Apakah itu benar atau tidak, dia harus meminta Mu Qing untuk memonfirmasinya secara langsung. Dengan pikirannya, Mu Qing muncul di sampingnya. Lama tak berjumpa. Apa kabar? Melihat ular piton api, Mu Qing segera menyambutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Ular piton api itu tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan yang sama terhadap Mu Qing seperti yang dia miliki terhadap Qin Fei yang dan yang lainnya. Apakah menurutmu itu ada di sini? Qin Fei yang menunjuk pada gambar di kehampaan. Mu Qing mendonga sebentar dan mengangguk. Di sini, tapi. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengamati puncak gunung dan berkata, Saudara api, dapatkah Anda memperbesar pemandangan di puncak gunung? Ular piton api itu melambai dan puncak gunung dalam gambar itu langsung membesar. Namun, di puncak gunung, tidak ada apapun kecuali rumput, pepohonan, dan kerikil. Apa yang sedang terjadi? Dengan mata maha melihatku, aku melihat dengan jelas sebuah rumah kayu kecil di puncak gunung. Naga es dan penguasa kerajaan ilahi sedang duduk di depan rumah kayu itu sambil minum teh. Mu Qing mengerutkan kening. Kamu melihat rumah kayu. Qin Fei yang dan yang lainnya mengamati puncak gunung dengan heran. Dengan pembesaran ular piton api, mereka dapat melihat setiap halai rumput dan pohon di puncak gunung dengan jelas. Namun, mereka tidak melihat rumah kayu kecil yang disebutkan Mu Qing. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Beberapa hari yang lalu, ketika aku pergi ke hutan dewa dan iblis, aku melewati tempat ini. Aku tidak melihat rumah kayu sama sekali. Ular piton api itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mu Qing mengaktifkan mata maha melihatnya lagi dan berkata dengan suara pelan, aku yakin. Mereka sekarang ada di puncak gunung. Tapi mengapa aku tidak bisa melihat mereka? Qin Fei yang melirik Mu Qing dan mengamati puncak gunung tanpa berkedip. Mata yang melihat segalanya milik Mu Qing tidak mungkin salah. Pasti ada yang aneh tentang ini. Ular piton api itu memandang Qin Fei yang dan bertanya, mengapa kita tidak pergi ke tempat kejadian dan melihatnya. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Ular piton api mengayunkan cakarnya dan sekelompok orang segera muncul di langit di atas hutan dewa dan setan. Puncak raksasa berbentuk trisula itu terletak tepat di bawah mereka. Bisa dikatakan bahwa puncak itu sudah dekat. Namun. Bahkan jika mereka mencari dari jarak dekat, mereka tetap tidak dapat menemukan apa yang disebut rumah kayu itu. Melihat hantu di siang bolong. Mu Qing mengerutkan kening. Tidak, tidak. Pasti ada sesuatu yang telah kita abaikan. Qin Fei yang berbisik. Tiba-tiba. Matanya berbinar saat dia mengamati puncak gunung dan bergumam, mungkinkah ini ilusi. Dia pernah menemui situasi semacam itu di harta karun ilahi lonceng langit. Pada saat itu, Raja Iblis Api Hitam datang untuk mencari masalah dengannya dan menciptakan ilusi. Tampaknya tidak ada seorang pun, tetapi sebenarnya, Raja Iblis Api Hitam berdiri tidak jauh darinya dan menatapnya. Tiba-tiba, matanya mulai berubah. Aliran kekuatan kehidupan dan kematian terus-menerus melonjak. Mata hidup dan mati, buka. Mata kehidupan dan kematian dapat melihat menembus ilusi dan melihat menembus rekayasa. Saat mata kehidupan dan kematian terbuka, puncak gunung tiba-tiba berubah menjadi pemandangan yang berbeda. Ia melihat puncak gunung yang tadinya tidak rata tingginya, kini menjadi sangat datar dan diatasnya tumbuh rumput-rumput hijau yang rimbun. Pohon-pohon yang tinggi pun ikut menghilang dan digantikan oleh pohon-pohon kecil rindang yang mengelilingi puncak gunung. Di sini, seperti taman besar. Di tengah puncak gunung berdiri sebuah bangunan kayu kecil setinggi dua lantai. Bangunan itu dihiasi dengan balok-balok berukir dan pilar-pilar yang dicat. Bangunan itu bergaya antik dan tampak sangat indah. Di samping bangunan kayu itu, ada sebuah paviliun. Dua sosok duduk saling berhadapan di paviliun, dengan tekoteh di atas meja batu di tengah. Tetapi wajah mereka kabur dan mustahil untuk melihat wajah mereka yang sebenarnya. Namun, terlihat bahwa keduanya sedang minum teh sambil melihat ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Itu benar. Kedua orang ini adalah naga es dan penguasa kerajaan ilahi. Kin tua, bagaimana kabarnya? Orang gila bertanya. Kinfei Yang tidak menjawab. Mata hidup dan mati memancarkan cahaya ilahi dan berteriak, hancurkan. Ilusi itu langsung hancur. Segala sesuatu di puncak gunung segera tampak. Ketika mat mandan yang lainnya melihat naga es dan penguasa kerajaan ilahi, mereka segera menjadi waspada seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Salam, Dewa Naga. Ular piton api pun buru-buru membungkuk. Siapakah yang mengira bahwa tempat ini sebenarnya adalah ilusi? Mungkinkah mereka tidak menemukan kedua orang ini selama bertahun-tahun? Naga es melirik ular api dengan acu-ta'acu, lalu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Tidak buruk, kalian masih punya mood untuk kembali dan jalan-jalan. Tidak bisakah kita beristirahat jika kita lelah? Orang gila itu mendengus dingin. Sudah berapa lama, dan kamu sudah bilang kalau kamu lelah? Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Sepertinya kita benar-benar salah menilai. Kata Naga es. Jangan hanya berdiri di sana dan berbicara. Wajah Serigala Bermata Putih dipenuhi amarah saat diam raung. Pergi dan tanyakan pada Naga. Batuk-batuk. Namun sebelum Serigala Bermata Putih selesai berbicara, Naga es terbatuk dan memotong perkataan Serigala Bermata Putih, dan diam-diam memberi peringatan kepada Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih awalnya ingin berkata, pergi dan tanyakan pada Long Chen dan Long Kin apakah mereka lelah setelah bertahun-tahun. Adapun Naga es yang menyelah Serigala Bermata Putih, tentu saja itu untuk mencegah hubungannya dengan Long Chen dan saudara perempuannya diketahui oleh penguasa Kerajaan Ilahi. Peringatan di belakang juga untuk memperingatkan Serigala Bermata Putih agar tidak membiarkannya tergelincir. Cih! Wajah Serigala Bermata Putih penuh dengan penghinaan. Tentu saja dia mengerti. Namun dalam hatinya, dia sangat membencinya. Bahkan putra dan putrinya tidak berani memberitahu penguasa Kerajaan Ilahi. Tampaknya mereka tidak terlalu baik. Lalu mengapa kamu ada di sini sekarang? Naga es mengerutkan kening. Apakah ada yang perlu dikatakan? Tentu saja, kami di sini untuk mengunjungi penguasa ini. Untuk melihat apakah dia terbiasa hidup di neraka Raja Neter kita. Sudut mulut Kin V yang terangkat. Sarkasma dalam kata-katanya dapat didengar selama seseorang tidak bodoh. Ketika Naga es mendengar ini, dia menatap penguasa Kerajaan Ilahi yang diam saja dan duduk di hadapannya dan tak dapat menahan ekspresi jenaka di matanya. Penguasa, mengapa kau tidak mengatakan apapun? Apakah kamu tidak penasaran dengan situasi Kerajaan Ilahi saat ini? Dan kali ini, bagaimana kita melewati gerbang Kerajaan Ilahi dan kembali ke alam awan langit? Li Feng memandang penguasa Kerajaan Ilahi, yang menundukan kepalanya dan minum teh dengan acuh-ta'acuh, dan sarkasma dalam kata-katanya menjadi lebih jelas. 4.343 Mendengar perkataan itu, tangan penguasa Kerajaan Ilahi yang sedang memegang cangkir teh mengencang. Adapun Ice Dragon, saat ini dia benar-benar sedang menonton pertunjukan. Meskipun Kin V yang dan yang lainnya berlari kembali ke alam awan langit tanpa izin, yang membuatnya sangat tidak puas, namun senang melihat ekspresi jengkel penguasa Kerajaan Ilahi itu. Kau benar-benar tidak ingin tahu. Jika Anda tidak ingin tahu, kami akan memberi tahu Anda. Lima ras utama Kerajaan Ilahi telah dimusnahkan oleh kami. Terutama klan laut dan klan binatang yang kau anggap sebagai orang kepercayaanmu. Sekarang, tak satu pun dari mereka yang tersisa. Mereka semua dibunuh oleh kita. Ada juga orang tua bernama Yulao. Kami tidak tahu siapa dia bagimu, tetapi dia juga meninggal dengan menyedihkan. Kamu tidak percaya. Kin Tua, keluarkan senjata ilahi penguasa mereka. Si gila menyeringai. Kin Fe yang melambaikan tangannya, dan pedang Tian Jue, tombak pembunuh dewa, dan menara bintang, tiga senjata ilahi penguasa tingkat tinggi muncul. Ini. Pupil mata Lin Yi Yi dan Fire Piton mengecil. Tentu saja mereka telah melihat senjata ilahi penguasa sebelumnya. Ketiga senjata ilahi penguasa ini jelas berkali-kali lebih kuat daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat ini. Menghadapi penguasa Kerajaan Ilahi, ketiga senjata ilahi penguasa sedikit takut. Bersikaplah tangguh kepadaku. Kalian sekarang adalah senjata ilahi penguasa kami. Jangan menjadi pengecut dan mempermalukan kami. Si gila menatap ketiga senjata ilahi sang penguasa. Roh artefak dari tiga senjata ilahi penguasa merasa getir di hati mereka. Anda tidak tahu siapa pihak lainnya. Itulah penguasa Kerajaan Ilahi yang menciptakan mereka. Di hadapan keberadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Pada saat yang sama. Naga Es juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun ini, anak-anak ini telah menaklukkan setengah dari Kerajaan Ilahi. Hancurnya lima ras utama sama saja dengan hancurnya separuh Kerajaan Ilahi. Sekarang, hanya ada satu dinasti tengah yang tersisa di Kerajaan Ilahi. Berikan aku sedikit wajah dan lihatlah. Si gila mengayunkan tiga senjata ilahi penguasa tingkat tinggi dengan ekspresi puas. Retakan. Dengan suara keras, cangkir teh di tangan penguasa Kerajaan Ilahi pecah. Orang gila itu terkejut, tetapi berpikir bahwa Naga Es juga hadir, dia tidak takut. Dia tertawa dan berkata, Ngomong-ngomong, siapa Yu Lao bagimu? Kudengar dia punya status yang sangat tinggi di dinasti tengah. Bahkan putramu, Kaisar, memerintahkan bawahannya untuk menyelamatkannya apapun yang terjadi. Suara mendesing. Sang penguasa Kerajaan Ilahi berdiri, menatap si gila, dan bertanya, apakah kau benar-benar membunuhnya? Nada suaranya mengandung hawa dingin yang menusuk tulang. Sangat marah. Sepertinya hubungan Yu Lao denganmu tidak sederhana. Tapi sayang sekali tidak ada yang tersisa darinya. Ini juga salahmu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Jika Anda memberitahu kami lebih awal, kami akan menyimpan kepalanya dan menyerahkannya langsung kepada Anda. Orang gila itu menggelengkan kepalanya sambil berekspresi menyesal. Kau sedang mencari kematian. Penguasa Kerajaan Ilahi Murka dan kekuatan hukum melonjak keluar. Ekspresi si gila berubah, dia segera menarik Zuo Xiaosian kembali sambil berteriak, Kintua, aku serahkan padamu. Ya, jaga itu. Serigala bermata putih juga menarik tarian api dan segera melarikan diri. Qin Fei yang menatap penguasa Kerajaan Ilahi, matanya menyala dengan semangat juang. Dia berkata kepada Lin Yi, Li Feng, dan ular api di belakangnya, aku juga ingin merasakan kekuatannya. Mundurlah. Apakah Anda bisa? Dia adalah penguasa Kerajaan Ilahi. Li Feng khawatir. Cara terkuat yang dimiliki sang penguasa tidak lain adalah kekuatan asal. Namun di neraka, dia sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan asal usul Kerajaan Ilahi. Lagipula, dia juga manusia. Jangan takut padanya hanya karena dia adalah penguasa Kerajaan Ilahi. Mata Qin Fei yang berkedip. Li Feng, Lin Yi, dan ular piton api saling berpandangan dan segera mundur ke sisi si gila dan serigala bermata putih. Kamu punya keberanian. Naga Es mengangguk sambil tersenyum penuh penghargaan. Dengan lambayan tangannya, penghalang besar muncul di atas hutan dewa dan iblis. Dia berkata, jangan khawatir tentang melukai makhluk-makhluk neraka. Lawan dia sekuat tenaga. Qin Fei yang melirik Naga Es dan melangkah ke penghalang. Apakah kamu mencari kematian? Aku akan memenuhi keinginanmu. Penguasa Kerajaan Ilahi tertawa dan menyerbu ke penghalang seperti kilat. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Qin Fei yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Tanpa kekuatan asal, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Qin Fei yang tidak mau kalah. Ledakan. Suatu kekuatan tak terlihat muncul. Sebuah pukulan dilepaskan. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Gelombang energi yang merusak menyebar ke segala arah bagaikan air terjun, menumbangkan gunung-gunung dan membalikkan lautan. Hanya saja benturan kekuatan dan tenaga fisik membuat Lin Yi dan ular piton api tercengang. Jika Naga Es memasang penghalang dengan kekuatan penghancur seperti itu, hutan mistis akan rata dengan tanah dalam hitungan menit. Yang satu adalah penguasa kerajaan ilahi, dan satunya lagi adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Pertarungan puncak antara Sovereigns. Kekuatan keduanya hampir seimbang. Tentu saja. Tanpa kekuatan asal, kalian tidak ada bedanya dengan kami. Kepercayaan diri Qin Fei yang meroket. Tinjunya bagaikan badai saat ia menyerang penguasa kerajaan ilahi. Bang, bang. Hanya dalam beberapa detik saja, keduanya telah bertukar ratusan peluru. Penguasa kerajaan ilahi ini tampaknya tidak sekuat itu. Ular piton api mengerutu. Aduh. Frenzy, White Eye Wolf, Fire Dance, dan Zuo Xiaosian saling memandang. Benar saja, orang-orang bodoh itu tidak takut. Dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat itu, jika naga es dan binatang kecil datang menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah mati di tangan orang ini begitu mereka memasuki kerajaan ilahi. Kekuatan asal-usul kerajaan ilahi tidak bisa dianggap enteng. Ledakan. Tinju lainnya bertemu. Qin Fei Yang dan penguasa kerajaan ilahi mundur beberapa langkah. Penguasa kerajaan ilahi berkata dengan tak percaya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun ini, kamu telah tumbuh hingga titik ini di kerajaan ilahi. Pertumbuhan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Qin Fei Yang menjadi semakin berani saat dia bertarung. Kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian serta kedalaman tertinggi dari enam hukum terkuat diaktifkan pada saat yang sama. Kehendak ganda dao surgawi meletus. Apa? Sang penguasa kerajaan ilahi terkejut. Dia ingat bahwa ketika dia memasuki kerajaan ilahi, orang ini baru saja memahami kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Adapun hukum yang paling kuat, hanya ada hukum hidup dan mati, hukum kehidupan, dan hukum sebab akibat. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah kembali dari kerajaan ilahi, akan ada tambahan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran, hukum ruang waktu, dan hukum waktu. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Naga Es pun merasakannya luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen yang membantu. Jika dia tahu bahwa semua ini karena manipulasi jiwa Long Chen, ekspresinya pasti sangat menarik. Saudara Frenzy, Saudara Wolf, apa yang terjadi? Lin Yi juga tampak terkejut. Dulu, ketika Qin Fei Yang memahami kedalaman hukum hidup dan mati, dia sudah mendengar tentang pertempuran dengan raja dan yang lainnya di benua barat. Oleh karena itu, dia tahu sedikit tentang kehendak dao surgawi. Sekarang, kehendak dao surgawi yang disemburkan Qin Fei Yang jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Inilah manfaat memahami hukum kehidupan dan kematian. Saya dapat menguasai dua kehendak dao surgawi. Wajah Frenzy penuh kerinduan. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk mempelajari hukum kehidupan dan kematian. Siapakah yang tidak menginginkan kehendak ganda dao surgawi? Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyatukan hukum kehidupan dan kematian. Ketidakberdayaan dan kesulitan seperti itu sungguh membuat putus asa. Ayo! Biarkan aku melihat apa yang mampu kamu lakukan. Jangan sampai kehilangan kekuatan asalmu. Kau akan menjadi macan kertas. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tujuh kedalaman tertinggi membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka dengan ganas menyerang penguasa kerajaan ilahi. Anak ini agak sombong. Sebagai seorang penguasa, bagaimana kekuatannya bisa lemah? Baiklah, beri dia pelajaran agar dia tidak terlalu sombong. Naga Es berbisik. Tetapi Qin Fei Yang tidak mendengar kata-kata ini. Dia menatap sang penguasa kerajaan ilahi. Tujuh kedalaman tertinggi hampir berada di hadapan sang penguasa kerajaan ilahi. Menghadapi tujuh kedalaman tertinggi ini, bahkan para ahli seperti penguasa dan raja ilahi harus menghindarinya. Namun, penguasa kerajaan ilahi berdiri di depan mereka tanpa bergerak. Sangat tenang. Orang gila itu bergumam. Ledakan. Momen berikutnya. Suatu kekuatan mengerikan muncul. Penguasa kerajaan ilahi menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan nada menghina, Tidakkah kau tahu bahwa untuk menjadi penguasa sejati dunia, seseorang harus terlebih dahulu memahami hukum hidup dan mati? Saat suaranya jatuh, kekuatan kehidupan dan kematian meraung. Sang penguasa kehidupan dan kematian langsung muncul. Apa? Saat adegan ini muncul, tidak hanya Qin Fei Yang, tetapi matman dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa kerajaan ilahi juga memahami hukum hidup dan mati. Bukankah dikatakan bahwa tidak seorangpun di kerajaan ilahi memahami hukum kehidupan dan kematian? Apa yang sedang terjadi? Dalam sejarah kerajaan ilahi, tidak ada seorangpun yang memahami hukum hidup dan mati, tetapi bisakah aku, penguasa kerajaan ilahi, dianggap sebagai orang biasa? Nak, kau terlalu meremehkan penguasa ini. Sang penguasa kerajaan ilahi tersenyum sinis, dan kedalaman terakhir lainnya muncul. Ada sembilan kedalaman utama dari hukum yang terkuat. Dengan kata lain, itu adalah kedalaman tertinggi dari semua hukum biasa. Itu benar. Penguasa kerajaan ilahi ini memahami hakikat tertinggi semua hukum, termasuk hukum cahaya dan kegelapan. Sangat kuat. Mata sigila dan serigala bermata putih bergetar. Kedalaman terdalam dari semua hukum. Waktu, ruang waktu, kehancuran, kehampaan, karma, cahaya dan kegelapan, melahap, kematian, kehidupan. Guntur, pembantaian, cahaya, kegelapan, logam, kayu, api, kekuatan, dan seterusnya. Bukankah ini tujuan yang mereka kejar sekarang? Dan penguasa kerajaan ilahi ini telah mencapai puncak alam ini. Sekarang kamu tahu betapa tidak pentingnya dirimu. Sang penguasa kerajaan ilahi mencibir. Berbagai kedalaman tertinggi meletus dengan kehendak surga yang mengerikan. Itu juga merupakan keinginan ganda dari surga. Dengan suara ledakan keras, kedalaman batin kedua belah pihak saling bertabrakan dengan hebat. Dalam menghadapi tekanan jumlah yang mutlak, tujuh kedalaman tertinggi Qin Fei Yang hancur di tempat. Kakak Fei Yang. Lin Yi Yi berseru panik. Dibandingkan dengan saat dia berada di alam awan langit, kekuatan Qin Fei Yang telah meningkat terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa dia dapat dengan mudah menekan seluruh alam awan langit sendirian. Tetapi, kekuatan pihak lain bahkan lebih mengerikan. Menguasai semua hukum hingga kekedalamannya benar-benar tak terbayangkan. Jangan panik. Saudaramu Fei Yang punya cara yang lebih dari ini. Si gila dan serigala bermata putih menghiburnya. Namun saat melihat penguasa kerajaan ilahi yang berdiri di dalam pesona itu, tatapan matanya tampak lebih bermartabat dibanding siapapun juga. 4.344 Gemuruh. Di dalam pesona. Situasi Qin Fei Yang genting. Niat utama penguasa kerajaan ilahi bagaikan guntur yang menggelegar, menghancurkan angkasa luas dan menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Sepertinya kamu bukan macan kertas. Qin Fei Yang menyipitkan matanya sedikit. 3.000 inkarnasi langsung muncul di kehampaan di belakangnya. Itu benar. Saudara Fei Yang masih memiliki kartu truf ini. Lin Yi terkejut. Selama 3.000 inkarnasi diaktifkan, tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh Saudara Fei Yang. Begitu 3.000 inkarnasi muncul, 21.000 niat utama langsung muncul, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan benua ini. Itu benar. Pada saat ini, tanpa pesona naga es, seluruh neraka pasti akan berubah menjadi abu. Lagipula, neraka terlalu kecil. Bahkan tidak sepersepuluh dari alam awan langit. Sekalipun kau telah menguasai seluruh niat utama, kau takkan mampu menghalangi 21.000 niat utamaku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Gemuruh. Maksud utama 21.000 bagaikan seekor kuda liar yang lepas kendali, menutupi langit dan bumi. Tentu saja. Puluhan niat utama penguasa kerajaan ilahi tidak mampu melawan dan runtuh di tempat. Segera setelah. 21.000 makna mendalam tertinggi langsung menenggelamkannya. Itu sungguh tidak bagus. Si gila tersenyum. Begitu 3.000 inkarnasi diaktifkan, Qin Fei Yang pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan Sang Dominator akan tetap mati. Fiuh. Qin Fei Yang juga menghela napas panjang. Penguasa kerajaan ilahi memang kuat, tetapi tanpa kekuatan asal-usul, dia masih jauh lebih lemah. Jika kita dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya sekarang, maka kita akan memiliki satu masalah besar yang berkurang. Serigala bermata putih bergumam, menatap medan perang yang ditenggelamkan oleh niat terakhir. Ada sedikit harapan di matanya. Setelah beberapa saat, debu berjatuhan ke tanah. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang di tempat. Kekosongan pesona telah berubah menjadi kekacauan, tetapi penguasa kerajaan ilahi yang berdiri di sisi berlawanan tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Seseorang harus tahu. Sekarang, dia memiliki 21.000 makna mendalam tertinggi dan dua kehendak dao surgawi. Di antaranya, ada 3.000 kedalaman utama hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin cara seperti itu tidak dapat melukai tuan dari kerajaan ilahi? Kalian juga naif. Jika kekuatanku hanya sebatas ini, bagaimana aku bisa memerintah kerajaan ilahi yang begitu besar? Penguasa kerajaan ilahi memandang ilmuwan gila dan yang lainnya dengan nada mengejek. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, meskipun kamu juga penguasa alam kura-kura hitam, dibandingkan denganku, kamu masih terlalu lemah. Tidak? Lebih tepatnya, kedudukanmu di dunia kura-kura hitam setara dengan seorang penjaga. Benar-benar lelucon. Bahkan seorang penguasa pun tidak mungkin sekuat ini. Si gila dan yang lain mengepalkan tangan mereka erat-erat. Qin Fei Yang menatap penguasa kerajaan ilahi. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihat 3.000 inkarnasi saat dia meraung, jika kita tidak bisa mengalahkannya di kerajaan ilahi sekarang, maka kita akan memiliki lebih sedikit harapan dan begitu dia kembali ke kerajaan ilahi. Karena itu, kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Ya, kita tidak bisa kalah. 3.000 inkarnasi meraung serempak. Semua niat tertinggi diaktifkan sekali lagi. Membawa aura apokaliptik, mereka sekali lagi menyerang penguasa kerajaan ilahi. Anak bodoh, saat kau melangkah ke wilayahku kelak, kau akan tahu betapa naif dan menggelikannya tindakanmu. Sang penguasa kerajaan ilahi mencibir. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan hukum melonjak keluar dari tubuhnya. Ini adalah hukum kematian. Itu sangat biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Melihat hukum kematian ini, Qin Feiyang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa bingung. Sebelumnya, bahkan setelah mengaktifkan semua niat tertinggi, mereka masih tidak dapat memblokir 21.000 niat tertinggi dari 3.000 inkarnasi. Sekarang, hanya dengan satu hukum kematian, orang ini ingin membalikkan keadaan. Siapa yang naif? Siapa yang menggelikan? Namun, sebelum mereka sempat berbicara, hukum kematian di sekitar penguasa kerajaan ilahi tiba-tiba membubung ke langit. Ledakan. Didampingi oleh kekuatan ilahi yang mengerikan, sesosok hitam raksasa muncul di langit. Sosok raksasa ini terbungkus jubah hitam, dan energi kematian berputar di sekelilingnya. Sosok itu mengenakan topeng tengkorak di wajahnya, memancarkan aura yang ganas. Lebih-lebih lagi. Dengan munculnya sosok raksasa ini, embusan angin bertiup di dalam penghalang, dan awan gelap bergulung. Ini semua terkondensasi dari energi kematian. Qin Feiyang, yang berada di dalam penghalang, belum pernah merasakan energi kematian yang begitu mengerikan. Pada saat itu, dia merasakan sensasi yang sangat nyata, seakan-akan dia berada di neraka tingkat 18, dan terdengar raungan hantu dan arwah di telinganya. Bahkan ada ilusi di depan matanya. Seolah-olah dia sedang melihat para prajurit Yin mengenakan baju sirah dan dipenuhi dengan energi kematian, menerobos kehampaan, mengayunkan bila pedang tajam di tangan mereka, dan menerkam ke arahnya. Apa benda ini? Di luar. Frenzy dan yang lainnya juga memandang sosok hitam raksasa itu dengan heran. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Berbagai maksud utama hukum kematian juga tidak memiliki bentuk seperti itu. Lebih-lebih lagi. Meskipun mereka dipisahkan oleh penghalang, mereka masih bisa merasakan bahaya yang mematikan. Itu seperti bayangan hitam raksasa. Selama dia mengayunkan tinjunya, mereka akan hancur berkeping-keping. Dentang. Namun, itu belum berakhir. Disertai suara yang memekatkan telinga, sebuah pintu batu gelap muncul di belakang sosok hitam raksasa itu. Ini adalah gerbang neraka. Tingginya puluhan ribu kaki, dan energi kematiannya sangat mengerikan. Ledakan. Momen berikutnya. Bulan purnama merah tua lainnya muncul di langit. Bukan hanya penghalangnya, bahkan hutan iblis ilahi di luarnya pun diwarnai merah tua, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka telah memasuki api penyucian tak berujung. Bukankah ini adalah tujuan tertinggi dari hukum kematian? Frenzy bergumam. Ledakan. Namun, sebelum suaranya memudar. Itu disertai dengan aura yang menakutkan. Delapan belas tingkat neraka muncul. Ini. Qin Fei yang juga tercengang. Maksud utama dari hukum kematian. Gerbang neraka, bulan memudar, delapan belas tingkat neraka. Apa yang orang ini coba lakukan? Kau seharusnya tidak kembali ke alam awan langit, dan kau seharusnya tidak datang ke neraka Raja Neter untuk memprovokasiku, karena jika kau tetap tinggal di kerajaan ilahi, kau mungkin bisa hidup sedikit lebih lama. Sekarang, kalian akan berjalan perlahan menuju kehancuran dalam gerakan kematian. Penguasa kerajaan ilahi mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Gerbang neraka, bulan yang memudar, dan delapan belas tingkat neraka bergabung bersama dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Saat berikutnya, sabit raksasa berwarna merah tua muncul di langit. Panjangnya ratusan kaki. Setiap gigi gergaji di atasnya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan. Pada saat yang sama, aura iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Aura iblis ini telah melampaui niat tertinggi dari niat tertinggi-tertinggi. Dan itu melampauinya lebih dari sedikit. Bahkan tujuan akhir dari hukum kehidupan dan kematian jauh lebih rendah. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kinfei yang berdiri di depan bayangan hitam raksasa itu. Menghadapi sabit raksasa di tangan bayangan raksasa itu, ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Itu benar. Pada saat itu, ketakutan dan emosi lainnya langsung menenggelamkannya. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Kakinya seperti terjebak dalam kubangan lumpur, dan yang ada hanya keputus asaan dalam benaknya. Perasaan ini seperti menghadapi binatang penelan langit. Iya. Penguasa kerajaan ilahi saat ini memberinya rasa krisis yang sama seperti yang diberikan binatang kecil emas padanya di masa lalu. Kinzi kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang bukan saatnya untuk berjalan sambil tidur. Serigala bermata putih meraung. Tidur sambil berjalan. Sungguh hal yang kekanak-kanakan dan konyol untuk dikatakan. Dia kini tenggelam dalam ketakutan dan keputus asaan. Sederhananya, dia ketakutan setengah mati. Kau berani menantangku dengan kekuatan kecil ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Penguasa kerajaan ilahi tersenyum menghina. Dengan lambayan tangannya, bayangan hitam raksasa itu mengangkat sabit raksasa di tangannya dan menebas kekosongan di depannya. 21.000 niat tertinggi dari 3.000 klon hampir berada di depan penguasa kerajaan ilahi. Kekuatan mematikan dari 21.000 niat tertinggi ini jelas bagi semua orang. Bahkan kerajaan ilahi yang kuat tidak berani bersaing dengan mereka. Namun, pada saat ini, bayangan hitam raksasa itu hanya mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan 21.000 niat utama semuanya hancur dalam sekejap. Itu benar. Dalam sekejap, semuanya hancur. Tanpa perlawanan apapun, mereka rapuh seperti kayu busuk. Siapa yang dapat menerima pemandangan seperti itu? Qin Fei yang tidak bisa menerimanya. Sigila dan Serigala bermata putih pun tidak dapat menerimanya. Li Feng, Fire Dance, dan Zuo Xiao Xian juga tidak bisa menerimanya. Itu terlalu menakutkan. 3.000 niat utama hukum kehidupan dan kematian, 18.000 niat utama hukum niat utama, dan 2 kehendak jalan agung. Teknik mengerikan yang dapat menyapu bersih segalanya ini dengan mudah dikalahkan oleh sabit raksasa. Kekuatan macam apa ini? Bukankah teknik terkuat di dunia adalah ultimate intens? Tapi sekarang, penguasa kerajaan ilahi menggunakan teknik yang berkali-kali lebih kuat daripada niat tertinggi. Bahkan kerajaan kehidupan dan kematian seperti orang dewasa dan bayi di depan teknik ini. Apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Ketika mereka sadar kembali, Lunatic dan White Eye Wolf meraum tak percaya. Untuk mengalahkan 21.000 ultimate intent dengan dua wheel of the grid part, bahkan senjata ilahi dominator yang legendaris pun tak sanggup melakukannya. Mereka pasti sedang bermimpi. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga menatap bayangan hitam raksasa dan sabit raksasa di belakang penguasa kerajaan ilahi, tercengang. Pikirannya kacau, seperti halnya si gila dan si serigala bermata putih. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Karena hal ini jauh melampaui pemahaman mereka tentang maksud dan tujuan akhir. Apakah kamu mengerti sekarang? Jika bukan karena bantuan binatang pemakan langit dan naga es, keu pasti sudah mati berkali-kali. Membunuh sampah sepertimu hanya masalah melambaikan tangan dan menganggupkan kepala. Pergilah bertobat ke neraka. Penguasa kerajaan ilahi tersenyum sinis. Bayangan hitam raksasa itu mengangkat sabit raksasa di tangannya. Kekuatan iblis yang mengerikan membuat Kinfei yang tidak bisa bergerak sedikitpun, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Minggir. Si gila dan serigala bermata putih meraung pada saat yang sama. Kinfei yang tidak ingin menyingkir. Dia ingin. Tetapi saat ini, dia tidak bisa bergerak. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memicu badai. Dia yang telah membuka pintu bagi seluruh potensinya, masih terpenjara oleh tekanan ini. Seberapa kuat ini? Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan sabit raksasa itu jatuh. Seluruh tubuh dan pikirannya diselimuti bayang-bayang kematian. Tidak. Bajingan, jika kau berani membunuhnya, kami akan melawanmu sampai mati. Si gila dan serigala bermata putih meraung dengan marah. Semua niat tertinggi diaktifkan dan kehendak jalan agung meletus. Terlebih lagi, mereka juga membangkitkan pedang pemusnah langit, tombak pembunuh dewa, dan menara bintang, tiga senjata ilahi dominator tingkat tinggi. Mereka tidak peduli dengan hidup mereka dan dengan gila-gilaan bergegas menuju penghalang. 4.345 Namun, tiga senjata dominator tingkat tinggi dan niat utama ilmuwan gila dan serigala bermata putih tidak mampu menembus penghalang naga es. Sangat kuat. Keduanya langsung menatap naga es. Naga es melirik ilmuwan gila dan serigala bermata putih dengan acuh-ta'acuh. Dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang, yang berdiri tak bergerak di dalam penghalang, menghilang tanpa jejak. Saat semua orang kembali sadar, Qin Fei Yang telah muncul di samping ilmuwan gila dan serigala bermata putih. Suara mendesing. Melihat Qin Fei Yang aman, semua orang menghela napas lega. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, dewa kerajaan ilahi menatap naga es dengan amarah yang amat besar. Naga es berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah neraka Raja Neter. Apakah menurutmu pantas bagimu untuk membunuh orang-orangku di hadapanku? Mendengar kata-kata bias ini, dewa kerajaan ilahi tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Apa? Kamu ingin bersaing denganku? Meskipun aku bukan dewa, kekuatanmu mungkin tidak lebih kuat dari kekuatanku. Naga es mengangkat kepalanya dan menatap dewa kerajaan ilahi, matanya dipenuhi rasa geli. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih memandang naga es. Pada saat ini, aura mendominasi dan tanggung jawab yang dipancarkan naga es membuat mereka memandangnya dalam cahaya berbeda. Qin Fei Yang juga sudah sadar kembali. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan dewa kerajaan ilahi sungguh tak terbayangkan. Dengan metodenya saat ini, dia bukanlah tandingan dewa kerajaan ilahi. Sekarang kamu mengerti perbedaan antara kamu dan dewa kerajaan ilahi. Jangan terlalu sombong. Kamu harus terus bekerja keras. Aku memberimu waktu satu hari. Setelah mengunjungi keluargamu, segera kembali ke kerajaan ilahi dan selesaikan misimu. Suara naga es terdengar di benak Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Satu hari. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin satu hari cukup? Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Jangan bertindak terlalu jauh. Kami telah bertempur di kerajaan ilahi selama bertahun-tahun. Beri kami setidaknya satu tahun untuk bersatu kembali dengan keluarga kami. Kata ilmuwan gila itu lewat telepati. Apakah Anda yang memiliki keputusan akhir, atau saya? Nada bicara naga es terdengar dingin. Tapi, bukankah sehari terlalu singkat? Bagaimana kalau kita membahasnya selama setengah tahun? Pikiran orang gila. Naga es merenung sejenak dan berkata, Tiga hari. Tiga hari paling lama. Jika aku tidak melihatmu kembali dalam tiga hari, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sialan kau. Orang gila itu mengumpat dalam hatinya. Ayo pergi. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Ia berbalik dan bergegas ke depan ular piton api itu, sambil berkata, Ayo pergi. Baiklah. Ular api menganggup dan membungkuk kepada naga es. Kemudian, ia segera membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya menjauh dari tempat berbahaya ini. Bahkan Qin Fei Yang bukanlah tandingan penguasa kerajaan ilahi, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Sebagai seorang penjaga, ia mengendalikan kekuasaan raka raja dunia bawah. Di mata orang-orang biasa, ia adalah penguasa dunia ini. Namun, dalam menghadapi eksistensi seperti penguasa kerajaan ilahi, kekuasaan raka raja dunia bawah tidak berarti apa-apa. Tingkat kedua dari situs suci. Ular piton api membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya ke langit di atas pegunungan. Itu benar. Mereka tidak tinggal di neraka raja dunia bawah dan langsung menuju ke tingkat kedua. Suara mendesing. Baru ketika mereka tiba di tingkat kedua, Fire Dance dan yang lainnya merasa lega. Naga es sialan itu, dia bertindak terlalu jauh. Orang gila itu meraung marah. Ada apa? Semua orang menatapnya dengan bingung. Naga es pernah menyelamatkan Qin Fei Yang sebelumnya. Mengapa dia memarahinya sekarang? Orang gila itu berkata tanpa daya, dia diam-diam mengirimi kami pesan yang mengatakan bahwa dia hanya akan memberi kami waktu tiga hari. Setelah tiga hari, kami harus kembali ke kerajaan ilahi. Hanya tiga hari. Kelompok itu tercengang. Dia bilang dia hanya akan memberi kami waktu satu hari. Kami harus mengemis padanya selama tiga hari. Tidakkah menurutmu dia bertindak terlalu jauh? Dia bahkan ingin mengendalikan waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Tidakkah menurutmu dia bertindak terlalu jauh? Orang gila itu marah sekali. Kelompok itu tersenyum pahit. Apa yang bisa mereka lakukan? Siapa yang meminta Ice Dragon menjadi lebih kuat dari mereka? Tiga hari memang terlalu singkat. Sepertinya kita harus mengubah rencana. Qin Fei Yang menghela nafas. Mengapa kita tidak mengabaikannya? Serigala bermata putih bertanya. Dia adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jika kita mengabaikannya, bukan hanya kita yang akan menderita, tetapi juga keluarga kita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Semua orang terdiam. Mereka akhirnya kembali, dan mereka hanya punya waktu tiga hari. Apa yang bisa mereka lakukan? Lupakan. Marah itu tidak ada gunanya. Lin Yi Yi melambaikan tangannya, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, Saudara Fei Yang, seberapa kuat penguasa kerajaan ilahi ini? Bahkan tiga ribu inkarnasimu bukanlah lawannya. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Kalau dia tahu seberapa kuat penguasa kerajaan ilahi, dia tidak akan menantang pihak lain kali ini. Mendesah. Tampaknya kita terlalu optimis sebelumnya. Orang gila itu mendesah. Serigala bermata putih pun mengangguk. Ketika tiba saatnya penguasa kerajaan ilahi, mereka semua khawatir. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, meskipun tantangan ini agak memalukan, itu hal yang baik bagi kita. Suatu hal yang baik. Si gila dan serigala bermata putih tercengang. Ya. Berkat tantangan ini, kita memiliki pemahaman awal tentang kekuatan penguasa kerajaan ilahi. Lebih jauh lagi, melalui pelajaran ini, kita telah menyadari kekurangan kita sendiri. Lebih jauh lagi, kita harus menyingkirkan rasa jijik kita terhadap bangsa Skandinavia. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Jika kita tidak mengetahui kekuatan penguasa kerajaan ilahi terlebih dahulu, kita tidak akan tahu seberapa kuat kita nantinya. Ketika kita berhadapan dengannya, kita pasti akan menderita kerugian besar. Si gila dan serigala bermata putih mengangguk. Oleh karena itu, janganlah kita terbutakan oleh kemenangan. Kita harus selalu tetap tenang dan menghadapi semua kemungkinan yang tidak diketahui. Tetapi sungguh mengejutkan bahwa orang ini juga menguasai hukum hidup dan mati. Li Feng mengerutkan kening. Dia sepertinya pernah berkata sebelumnya bahwa jika seseorang ingin menjadi dominator sejati, syarat pertama adalah memahami hukum hidup dan mati. Mendengar apa yang dia katakan, mungkinkah setiap dominator di dunia telah menguasai hukum hidup dan mati? Lin Yi menatap mereka dengan curiga. Mungkin. Qin Fei Yang mengangguk. Sekarang, hukum kehidupan dan kematian tidak lagi penting. Hal yang penting adalah bahwa cara terakhir penguasa kerajaan ilahi itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Tunggu. Tiba-tiba. Orang gila itu mengulurkan tangannya, membuyarkan lamunan semua orang, dan berkata dengan nada terkejut, penguasa kerajaan ilahi sepertinya pernah menyebutkan sebuah wilayah sebelumnya. Apakah ada alam baru di atas alam dominator? Sebuah dunia baru. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kenapa kita tidak bertanya pada naga es? Sikapnya terhadap kita masih baik-baik saja. Selama kita dengan rendah hati meminta nasihatnya, dia seharusnya tidak mempermalukan kita. Serigala bermata putih berkata dengan hati-hati. Sikapnya masih baik-baik saja. Saudara Serigala, apakah kamu berbicara sambil tidur? Jika memang memungkinkan, mengapa dia hanya memberi kita waktu tiga hari? Orang gila itu terdiam. Itu masalah lain. Dia pernah menyelamatkan Qin Si kecil sebelumnya. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Ini. Qin Fei Yang merenung sejenak dan melambaikan tangannya, jangan dulu memahami hal-hal ini, jangan sampai semua orang terjerumus ke hal-hal yang tidak bisa mereka cerna. Prioritas utama adalah mengintegrasikan semua misteri utama terlebih dahulu. Itu masuk akal. Si gila mengangguk. Jika semua orang tahu bahwa mungkin ada alam baru di atas alam dominator, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan menjadi terburu nafsu. Lagi pula, kita tidak perlu menanyakan masalah ini. Karena meskipun kita dengan rendah hati meminta nasihatnya, dia mungkin tidak memberi tahu kita. Tapi Long Chen dan Long Qin berbeda. Mereka adalah anak kandung Ice Dragon. Jika kita membiarkan mereka menyelidiki, tingkat keberhasilannya pasti lebih tinggi dari kita. Kata Qin Fei Yang. Ya. Kita bisa membiarkan mereka pergi. Orang gila itu menepuk kepalanya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Bagaimana kalau aku pergi ke klan naga sekarang dan memberi tahu Long Chen dan Long Qin tentang masalah ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, dengan lencana dan terowongan ruang waktu, hanya butuh waktu singkat untuk datang dan pergi. Tunggu. Tapi saat ini, ular api itu tertegun. Ia memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakannya sejenak. Sambil menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, ia berkata sambil tersenyum, Kalian tidak perlu pergi, saudara-saudara sudah masuk neraka. Mereka sudah masuk neraka. Ketiganya tercengang. Ya. Mereka juga tahu bahwa penguasa kerajaan ilahi dibawa ke neraka oleh naga es dan binatang kecil. Kali ini, mereka akhirnya kembali ke alam awan langit. Mereka pasti akan datang ke neraka untuk mengunjungi naga es. Serigala bermata putih menepuk kepalanya tanda menyadari sesuatu. Ia memamerkan giginya ke ular piton api dan berkata, bawa mereka ke sini. Ini tidak bagus. Ular api sedikit takut. Karena saudara kandung tersebut adalah anak-anak naga es. Dia, sebagai wali, diberikan oleh naga es dan binatang kecil. Bagaimana mungkin dia berani membawa mereka ke lantai dua tanpa persetujuan dari kedua bersaudara itu? Apa yang kamu takutkan? Kami di sini. Serigala bermata putih menghibur. Ini. Ular piton api memandang Qin Fei Yang. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Ular api mengangguk. Dengan gerakan cakarnya, seorang pria dan seorang wanita muncul di kehampaan di sebelahnya. Siapa lagi kalau bukan Long Qin dan Long Chen? Tiba-tiba dibawa ke lantai dua oleh fire piton, kedua bersaudara itu sedikit tertegun. Hah. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, kedua bersaudara itu kembali tercengang. Kemudian, ketika mereka melihat ular piton api bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka tiba-tiba menyadari. Long Qin menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu mengerutkan bibirnya. Kupikir itu adalah orang yang gegabuh yang ingin menyakiti kita. Ternyata kalianlah yang berada di balik semua ini. Dengan identitas dan status yang Anda miliki, siapa yang berani menyakiti Anda? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Long Chen bertanya, apakah kamu akan kembali ke Qin Besar? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah kamu kesini untuk mengunjungi ayah? Kalau tidak, untuk apa kita datang ke neraka Raja Neter? Long Chen tersenyum dan menatap fire piton. Kami hanya mencarimu. Kau adalah penjaga Neter King's Hell. Kau pasti tahu di mana ayahku sekarang. Aku harap kau bisa membawa kami ke sana. Nada bicaranya sangat lembut dan sikapnya sangat sopan. Aku tahu. Ular api menganggup dan ragu-ragu. Tapi. Tapi apa? Saudara-saudaranya terkejut. Apakah sesuatu terjadi pada ayah mereka? Jangan gugup. Naga es baik-baik saja sekarang. Kami pernah melihatnya sebelumnya. Tapi sekarang, dia bersama penguasa kerajaan ilahi. Aku khawatir ini bukan saat yang tepat untuk menemuinya. Kata orang gila. Kamu sudah pernah ke sana? Apakah kamu punya konflik dengan dia? Long Qin bertanya dengan khawatir. 4346 Aku tidak punya konflik dengan ayahmu, tapi dengan penguasa kerajaan ilahi. Saat si gila berbicara, dia menoleh ke arah Qin Fei Yang. Wajahnya penuh dengan ejekan. Kamu masih saja menyombongkan diri. Qin Fei Yang berkata dengan wajah muram, jika kamu dan serigala bermata putih tidak memprovokasiku, apakah aku akan bertarung dengannya? Apa? Kau bertarung dengan penguasa kerajaan ilahi? Long Chen dan Long Qin terkejut. Apakah ini nyata? Ya. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum kecut. Apa hasilnya? Wajah Long Qin penuh dengan rasa ingin tahu. Hasilnya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku dipukuli sampai tidak bisa melawan. Kalau bukan karena ayahmu, aku pasti sudah mati di tangannya. Tidak mungkin. Kakak beradik itu saling berpandangan. Dengan kekuatan Qin Fei Yang saat ini, dia dipukuli sampai tidak bisa melawan. Kau tidak mengaktifkan 3000 inkarnasi? Long Chen pulih dan bertanya. Ya. Kecuali mata surga, aku menggunakan semua kemampuanku, namun penguasa kerajaan ilahi hanya menggunakan satu jurus untuk menindasku sepenuhnya. Mengingat situasi saat itu, Qin Fei Yang tidak dapat menahan keringat dingin. Satu gerakan. Long Chen tercengang ketika mendengar ini. Cara macam apa yang dapat menekan 3000 inkarnasi Qin Fei Yang hanya dengan satu gerakan. Gerakan ini tampaknya berevolusi dari hukum kematian, tetapi kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi sekarang, kita semua menduga bahwa mungkin ada alam baru di atas alam penguasa. Awalnya, aku ingin mencarimu dan memintamu membantuku menyelidikinya. Lagi pula, lebih mudah berbicara denganmu di depan naga es. Tetapi kami tidak menyangka kau akan datang ke neraka Raja Neter, jadi kami meminta saudara Huo untuk membawamu ke sini. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitulah adanya. Sebuah dunia baru. Sang kakak dan adik bergumam. Mereka tidak menyangka akan menemukan dunia baru saat kembali ke alam awan langit. Bagaimana dengan ini? Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap ular piton api itu dan berkata, Saudara api, tidak pantas bagi mereka untuk bertemu langsung dengan naga es. Setelah kau mengantar kami pergi, pergilah ke neraka Raja Neter sendirian dan bawa naga es ke sini. Biarkan mereka berkumpul kembali di sini. Baiklah. Ular piton api itu mengangguk. Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, Kalau begitu, haruskah kita pergi ke alam kuno terlebih dahulu atau ke kekaisaran Qin besar terlebih dahulu? Karena sedang dalam perjalanan, aku pasti akan pergi ke alam kuno terlebih dahulu. Kata si orang gila tanpa ragu. Li Feng memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya juga ingin kembali ke dunia kuno terlebih dahulu. Karena sudah bertahun-tahun ia tidak kembali ke desa untuk memberi penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Saya tahu kalian semua ingin kembali. Tapi sekarang, kita hanya punya tiga hari. Saya harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Serigala bermata putih berkata dengan nada tertekan. Tiga hari, Apa maksudmu? Longkin menatap mereka bertiga dengan curiga. Bukankah itu karena ayahmu? Dia hanya memberi kami tiga hari untuk berkumpul kembali dengan keluarga kami. Serigala bermata putih mendengus dingin. Longkin mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tunggu sebentar, aku akan berbicara dengannya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jangan. Jika kita mengganggunya nanti, kita bahkan tidak punya waktu tiga hari. Serigala bermata putih buru-buru menghentikannya. Tetapi, Longkin mengerutkan kening. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku tahu maksudmu baik, tapi kita benar-benar tidak mampu menyinggung ayahmu. Jika kita tidak mampu menyinggung perasaannya, tidak bisakah kita menghindarinya saja? Tiga hari lagi. Mari kita pergi ke alam kuno terlebih dahulu dan menemui guru. Kata Qin Fei Yang. Dia memiliki dua master, yang satu adalah Yezong dari alam kuno, dan yang lainnya adalah wakil master aliansi alam awan langit. Meskipun kekuatannya saat ini telah jauh melampaui mereka berdua, dia tidak dapat melupakan asal-usulnya. Melihat patuai Ye itu palsu. Kehilangan sangguan Kiyu itu nyata. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Ya, sangguan Kiyu ini sangat menyukaimu. Kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Orang gila itu menepuk kepalanya dan tak dapat menahan diri untuk menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Sangguan Kiyu. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, bisakah kalian berhenti bercanda? Bagaimana dia bisa berteman dengan dua orang yang buruk ini? Itu sepenuhnya merupakan sikap ingin melihat dunia dalam kekacauan. Tiba-tiba, ular piton api berkata, ada sesuatu yang lupa ku katakan padamu. Apa itu? Qin Fei Yang dan yang lainnya curiga. Ular api tersenyum. Ada seorang wanita bernama Wang Yu, Er. Tidak lama setelah kalian kembali ke alam awan langit, dia datang ke reruntuhan ilahi dan memintaku untuk membantunya pergi ke alam kuno. Wang Kamu. Dia pergi ke alam kuno. Serigala bermata putih tercengang. Ya. Ular api mengangguk. Qin si kecil, mengapa dia pergi ke alam kuno? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya. Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang terdiam. Dia tidak pernah berada di Qin besar selama bertahun-tahun ini. Mungkinkah dia belum menyerah padamu? Apakah itu sebabnya dia pergi mencarimu? Serigala bermata putih bergumam. Urat-urat Qin Fei Yang menonjol. Dia menendangnya dan berkata dengan marah, Sudah kubilang, jangan bicara omong kosong seperti ini lagi. Dulu, untuk mencerahkan Wang Yu Er, dia telah berusaha keras untuk menenangkannya. Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi rumit karena beberapa hal yang tidak masuk akal. Cih. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Jika itu aku. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dengan jijik, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin. Dia segera menatap Fire Dance dan berkata dengan senyum malu, Istriku tersayang, aku hanya berbicara omong kosong. Jangan menganggapnya serius. Sudut mulut Fire Dance berkedut sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Apakah ada alasan untuk takut padanya? Long Qin, yang berdiri di samping Long Chen, menatap Serigala bermata putih dan tari api dengan sedikit kekecewaan di matanya. Qin Fei Yang melirik Long Qin, lalu menatap ular api dan berkata sambil tersenyum, Saudara api, aku harus merepotkanmu lagi. Tapi sebelum itu, izinkan aku memberimu hadiah. Sebuah hadiah. Ular api tercengang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan warisan kedalaman tertinggi muncul satu demi satu. Selain hukum cahaya dan hukum kegelapan dan hukum kehidupan dan kematian, ada kedalaman tertinggi dari semua hukum, termasuk hukum-hukum biasa. Ini. Ular api tercengang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tidak usah mengucapkan terima kasih. Tidak perlu seperti itu di antara Saudara. Ular api bahkan tidak berpikir untuk mengucapkan terima kasih karena dia sama sekali tidak berencana untuk menerimanya. Bagaimanapun, hadiah ini terlalu berharga. Daripada memberikannya kepadanya, lebih baik memberikannya kepada seseorang dengan masa depan yang lebih baik. Namun, melihat sikap dan nada bicara Qin Fei Yang yang sangat tegas, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menolak. Karena itu, dia menyingkirkannya dengan hati nurani yang bersih. Seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, mereka semua adalah Saudara. Jika dia masih menolak, itu akan terlihat terlalu sok. Langsung. Ular api menoleh untuk melihat Long Chen dan Saudara perempuannya dan berkata dengan hormat, kalau begitu aku akan mengirim mereka ke alam kuno terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Oke. Long Chen tersenyum sedikit. Ular piton api segera pergi bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Long Qin memperhatikan kelompok itu pergi, lalu menoleh ke Long Chen dan bertanya, kakak, menurutmu mengapa ayah melakukan ini? Bukankah dia terlalu sombong? Long Chen sedikit tertegun dan menatap adiknya di depannya. Reaksi adik perempuan ini tampaknya agak kelewat besar. Mengapa kamu menatapku? Long Qin curiga. Long Chen bertanya dengan serius, adik, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu punya perasaan terhadap serigala bermata putih? Ah. Long Qin tidak menyangka bahwa Long Qin akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Karena terkejut, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tampak sedikit marah dan pipinya sedikit merah. Sayang. Long Qin mendesah diam-diam. Meskipun Long Qin tidak menjawab, reaksi Long Qin sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu benar-benar hubungan yang bernasib buruk. Ada begitu banyak orang, mengapa dia jatuh hati pada serigala bermata putih? Alasan mengapa ayah hanya memberi mereka waktu tiga hari, menurutku adalah karena ia khawatir mereka akan bersantai setelah menghabiskan terlalu banyak waktu bersama keluarga, dan pada saat yang sama, hal itu akan menunda kultivasi mereka. Long Qin menebak. Meski begitu, tidak perlu memberi mereka waktu hanya tiga hari. Kata Long Qin. Kekuatan penguasa kerajaan ilahi berada di luar imajinasi kita. Selama kita melakukan kesalahan langkah, tubuh kita akan hancur. Jadi saat ini, kita tidak bisa bersantai sama sekali. Tiga hari memang waktu yang singkat, tetapi kita bisa melakukan banyak hal. Long Qin tersenyum sedikit. Dunia kuno. Wilayah utara, tanah kematian. Suasananya gelap seperti biasanya, dan udara dipenuhi aura tragis. Saat itu, Qin Fei yang bertemu dengan teratai api di sini. Disinilah dia berselisih dengan keluarga Guo Sueqi. Qin Fei yang menoleh ke arah Frenzi dan yang lainnya dan berkata, Aku hanya akan tinggal di dunia kuno selama satu hari. Kalian harus mengatur waktu kalian dengan baik. Oke. Frenzi menganggup dan berkata dengan marah, Naga es sialan itu, saat aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan menekannya ke tanah dan menggosok kulitnya. Ingatlah untuk meneleponku jika sudah waktunya. Serigala bermata putih juga berkata, Menelepon kamu. Frenzi dan Qin Fei ule yang saling berpandangan. Lupakan saja, siapa tahu, aku mungkin akan menjadi ayah mertuamu di masa depan. Kalau begitu, aku akan langsung pergi ke tanah suci. Bagaimana kalau kita bertemu di sini besok pagi? Li Feng memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan bertanya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Li Feng segera membuka lorong waktu dan pergi. Ayo pergi juga. Frenzi juga membuka lorong waktu dan menarik Zuo Xiao Xian masuk. Kita mau pergi kemana? Zuo Xiao Xian bingung. Frenzi berkata, Bukankah sudah kuceritakan sebelumnya? Ada seorang lelaki tua yang telah menolongku. Dia adalah salah satu penjaga dunia kuno. Kali ini, kita harus mengunjunginya. Lalu kapan kita akan memberi penghormatan kepada ayah angkatmu dan kakekmu? Zuo Xiao Xian bertanya. Kakek Frenzi secara alami adalah tetua agung istana surga ke-9. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka memiliki hubungan yang dalam. Kita akan pergi setelah mengunjungi orang tua itu. Seiring dengan pembicaraan itu, keduanya perlahan menghilang. Lin Yi menoleh ke arah Qin Fei Yang dan tersenyum, Saudara Fei Yang, saya juga akan mengunjungi guru. Oke. Qin Fei Yang mengang guru Lin Yi adalah penjaga wilayah utara. Dia dulu sangat banyak menolong mereka. Dengan Li Feng, Frenzi, Zuo Xiao Xian, dan Lin Yi pergi satu demi satu, hanya Qin Fei Yang, White Eye Wolf, Fire Dance, dan Mu Qing yang tersisa di sini. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan mata berkedip dan tiba-tiba memamerkan giginya. Saudari Feng, aku akan mengajakmu berkeliling dan bertemu dengan beberapa teman lama. Qin Xi kecil, meskipun ada banyak gadis yang menunggumu, ingatlah untuk mengendalikan diri dan bertemu di Istana Surga ke-9 di malam hari. Sebelum pergi, Serigala bermata putih meninggalkan kalimat seperti itu, yang hampir membuat Qin Fei Yang mengamuk. 4.347 Mu Qing tiba-tiba berkata, sejujurnya, kamu benar-benar tidak terlihat seperti seorang pria. Hah! Qin Fei Yang menoleh ke arah Mu Qing. Apa maksudnya? Mengapa dia menyerangnya secara pribadi? Kau bahkan tidak peduli dengan Putri Duyung. Kenapa kau selalu sok penting? Kalau aku, dan banyak cewek yang suka sama aku, dan mereka semua baik dan cantik, aku pasti akan pilih mereka semua. Katakan sejujurnya, apakah ada yang salah denganmu? Saya punya resep rahasia yang diwariskan dalam keluarga saya. Mungkin ini bisa membantu Anda. Mu Qing menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi gelap, dan urat-urat di dahinya menonjol. Orang macam apa yang dikenalnya? Dia merasa tidak nyaman jika dia tidak menghinanya selama sehari. Melihat situasinya tidak baik, Mu Qing buru-buru mundur beberapa langkah dan menatap Qin Fei Yang dengan waspada. Seorang pria sejati menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Tunggu, akan ada saatnya kau memohon padaku. Oke, saya mohon padamu. Bantu aku melihat lokasi Wang Yu, Er, Sangguan Qiu, Huo Yi, dan guru saat ini. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Mereka semua memiliki sikap seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkannya. Dan dia memiliki banyak kenalan di dunia kuno. Misalnya, Supreme Cloud, Supreme Beast, berbagai kaisar, dan seterusnya. Ada juga Ye Cheng dan Yesue Er. Ada juga mantan bawahannya, Wang Daoyuan, Li Changhe, Lei Bing, Wang Qi, Pan Yun Zhang, dan sebagainya. Tetapi, waktunya terbatas. Dia tidak bisa mengunjungi mereka satu per satu. Dan dia hanya punya waktu satu hari. Dia tidak ingin mengganggu mereka, sehingga ketika mereka berpisah, itu hanya akan menambah kesedihan mereka. Mu Qing tersenyum bangga dan berkata, Huo Yi pasti ada di Istana Empyerean. Belum tentu. Sepertinya kau pernah melihat orang ini sebelumnya. Meskipun dia sebelumnya adalah wakil kepala Istana Empyerean, Apakah dia melakukan sesuatu? Dia berada di luar sepanjang hari. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia adalah pria yang sangat tidak bertanggung jawab. Tidak tidak tidak. Masa lalu adalah masa lalu. Masa kini adalah masa kini. Jangan lupa, ada seseorang yang mengendalikannya sekarang. Beraninya dia bersikap lancang. Mu Qing menyeringai. Qin Fei yang tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Memang. Sekarang setelah sangguan Feng Lan memegang kendali, meskipun Huo Yi memiliki lebih banyak keberanian, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Mu Qing mengaktifkan mata yang melihat segalanya. Tak lama kemudian, mereka menemukan keberadaan orang-orang tersebut. Ye Zhong dan sangguan Qiyu sama-sama berada di Tanah Suci. Huo Yi memang berada di Istana Sembilan Surga, dia tidak berlarian. Ada pun Wang Yu Er. Saat ini, dia juga berada di Tanah Suci. Kalau begitu, kita harus pergi ke Tanah Suci terlebih dahulu. Qin Fei yang merenung sejenak dan membuka lorong waktu. Setelah naga dihancurkan, Ye Zhong mengambil alih kendali Tiongkok. Tentu saja, Ye Zhong tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saat ini, ia hanya ingin hidup menyendiri di pegunungan dan menikmati sisa hidupnya. Namun, ia tidak bisa menang melawan dukungan semua orang. Karena dia sendiri adalah seorang yang berbudiluhur dan bermartabat, dan terlebih lagi, dia adalah guru Qin Fei yang, semua orang tentu akan sangat menghormatinya, dan dia tidak punya pilihan selain menerima tanggung jawab yang berat ini. Tentu saja, supremasi bis dan supremasi cloud pun tak dapat melarikan diri. Lagi pula, di dunia kuno saat ini, kecuali Ye Zhong, mereka memiliki status tertinggi. Oleh karena itu, Ye Zhong telah memegang mereka. Sekarang, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang menangani urusan dunia kuno. Ye Zhong menjadi yang paling santai. Kadang-kadang, supremasi cloud dan supremasi bis sedikit geram. Kalau saja kami tahu bahwa kalian tidak akan peduli dengan urusan kami, kami pasti akan menjadi penguasa dunia kuno. Nyatanya, supremasi cloud dan supremasi bis dulunya ambisius. Mereka berdua ingin menyatukan dunia kuno dan menjadi satu-satunya penguasa. Namun kemudian, setelah dikendalikan oleh Qin Fei Yang dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mereka menjadi acuh-ta'acuh terhadap kekuasaan dan kepentingan. Karena itulah mereka tidak bersaing dengan Ye Zhong pada awalnya. Siapa sangka pada akhirnya mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak punya waktu luang seharian dan sibuk sepanjang hari. Dan dengan karakter Ye Zhong, tentu saja dia tidak akan memisahkan tanah suci dari empat wilayah. Sekarang, baik itu Istana Surga ke-9, Pavilion Harta Karun, maupun para raksasa Makam Timur, Gurun Barat, maupun Gurun Selatan, mereka dapat dengan bebas memasuki dan meninggalkan tanah suci. Bahkan para pengikut kekuatan besar, asalkan mereka berbakat, mempunyai kesempatan memasuki tanah suci untuk melanjutkan studi mereka. Dunia kuno saat ini dapat dikatakan berkembang pesat. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada gesekan antara kekuatan-kekuatan utama. Semua orang bersatu, bersahabat, saling mendukung, dan membantu satu sama lain, sehingga negeri ini memasuki masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, semua orang tidak akan melupakan beberapa orang ini. Orang-orang ini adalah Qin Fei Yang, Frenzi, Qin Batian, dan Lu Zheng Yang. Dunia kuno bisa menjadi seperti sekarang ini berkat mereka. Tanah suci. Bekas pulau naga ilahi telah lama menjadi abu. Sekarang menjadi gunung dengan pepohonan yang rimbun dan penuh vitalitas. Itu terletak di jantung gunung. Itu adalah bekas daerah pusat pulau naga ilahi. Di gunung itu, ada sebuah bangunan kayu kecil yang tidak mencolok. Bangunan kayu itu tua dan berbintik-bintik, tetapi sangat rapi dan bersih. Di sekelilingnya terdapat kebun sayur dan kebun buah yang luas. Seorang lelaki tua berambut putih sedang berdiri di kebun pada saat ini, mengenakan pakaian biasa, tampak seperti lelaki tua biasa yang terus-menerus memangkas dahan dan daun yang layu. Orang ini adalah Yezong. Desir. Tiba-tiba, sebuah lorong ruang waktu muncul. Yezong merasakan aura hukum ruang waktu dan tak dapat menahan diri untuk meletakkan pekerjaan di tangannya dan menoleh untuk melihat dengan curiga. Hah! Sepertinya ini kekuatan hukum. Dia menatap lorong ruang waktu itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Namun tak lama kemudian, keterkejutan ini digantikan oleh kebingungan. Karena dua aura yang familiar datang dari lorong ruang waktu. Aura ini. Hati Yezong tiba-tiba menegang. Berdiri di bawah pohon buah, dia menatap lorong ruang waktu. Akhirnya, dua sosok yang dikenal berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Fei Yang. Siapa namamu? Yezong tertegun di tempat. Bagaimana kedua orang ini bisa muncul di depannya? Dia pasti sedang bermimpi. Dia perlahan mengangkat tangannya, meraih lengannya, dan tiba-tiba memutarnya dengan keras. Rasa sakit yang tajam melanda. Sakit. Ini bukan mimpi. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang bergegas berlari dan membantu mengusap lengan Yezong. Melihat pemuda yang berdiri di depannya, melihat perhatian pemuda itu padanya, Yezong akhirnya memastikan bahwa ini bukan mimpi. Anak ini benar-benar kembali. Salam, tetua Ye. Mu Qing juga melangkah maju dan membungkuk memberi salam. Bagus, bagus, bagus. Yezong menganggup berulang kali, menatap Mu Qing sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang sejenak, air matanya tiba-tiba jatuh. Guru, mengapa Anda masih menangis? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Yezong memukul kepala Qin Fei Yang dengan keras dan berkata dengan marah, lihat bocah nakalmu kembali hidup-hidup, tidak bisakah aku merasa senang. Oke oke oke. Qin Fei Yang menganggup, mengusap dahinya, dan wajahnya penuh rasa terima kasih. Inilah yang menjadi kekhawatirannya. Selama bertahun-tahun, tuannya pasti mengkhawatirkannya di dunia kuno. Bahkan setelah bertahun-tahun, lelaki tua ini masih memperlakukannya seperti anak kecil dan merawatnya. Senang kau kembali, senang kau kembali. Kemarilah, biarkan aku melihat apakah kamu telah berubah setelah bertahun-tahun ini. Air mata Yezong mengalir di wajahnya. Itu memang air mata kebahagiaan. Dia menarikin Fei Yang ke meja batu di sebelahnya dan melambaikan tangan ke arah Mu King sambil berkata, anak bodoh, kenapa kau masih berdiri di sana? Kemarilah dan segera duduk. Anak bodoh. Mu King bergumam. Dalam hatinya juga ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia pernah mendengar kata-kata, anak konyol, saat ayahnya masih hidup. Perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya ini membuat matanya terasa panas. Namun, dia tidak ingin kehilangan terlalu banyak muka, jadi dia menoleh, menyeka air mata yang akan jatuh, berjalan ke meja batu sambil tersenyum, dan duduk di seberang Qin Fei Yang dan Yezong. Tangan Yezong yang gemetar menggenggam erat tangan Qin Fei Yang, mengamatinya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dan mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu menganggup dan tersenyum, tidak banyak perubahan, hanya sedikit perubahan. Tentu saja. Aku sudah sangat tua sekarang, aku takut generasi muda dunia kuno sudah menyebutku barang antik tua. Qin Fei Yang tertawa. Bocah, di hadapanku, kau masih berani mengatakan kalau kau tua. Yezong menepuk kepala Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, tapi memang benar, di mata banyak junior sekarang, kamu sudah menjadi orang setingkat leluhur. Qin Fei Yang mengusap kepalanya. Tidak ada cara lain, meski dia tidak mau mengakuinya, usianya memang sudah tidak muda lagi. Yezong menyeka air matanya yang kecewa dan berbalik menatap Muking. Muking buru-buru berkata, jangan lihat aku, aku masih sangat muda, dan aku belum mengalami perubahan apapun. Mulut Qin Fei Yang berkedut, menatap Muking dengan aneh, dan berkata, mengapa aku tiba-tiba menemukan bahwa kulitmu lebih tebal daripada kulit serigala bermata putih. Ini adalah kebenaran. Muking mengerutkan bibirnya. Ya, memang benar kamu orang yang berkulit tebal. Qin Fei Yang mengangguk. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Saya katakan bahwa saya masih muda, dan itu benar. Muking melotot padanya. Melihat keduanya yang sedang bertengkar, Yezong tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap mereka dalam diam, wajahnya penuh cinta. Tunggu. Tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu, menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, mengapa aku tidak melihat si gila dan serigala bermata putih. Mereka tidak akan. Jangan gugup. Mereka baik-baik saja. Qin Fei Yang buru-buru menghiburnya. Di depan Yezong, dia tidak berani bercanda. Kalau dia bilang ada sesuatu yang terjadi pada si gila dan si serigala bermata putih, Yezong pasti akan sangat sedih. Mereka baik-baik saja. Yezong sedikit terkejut dan mengerutkan kening, lalu di mana mereka? Apakah mereka masih di alam awan langit? Keubahkan tahu tentang alam awan langit. Qin Fei Yang terkejut. Secara logika, Yezong seharusnya hanya mengetahui tentang keajaiban tingkat keempat. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang tua ini belum melihat dunia? Yezong memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Tahun-tahun ini, di akhir tahun, orang tua ini akan membawa Sue R. ke Kin Besar untuk mengunjungi orang tuamu. Hah! Qin Fei Yang dan Mu Qing saling berpandangan. Setiap akhir tahun, Yezong dan Ye Sue R. akan pergi ke Kin Besar. Ini terlalu tidak terduga. Yezong berkata sambil tersenyum, kamu adalah murid orang tua ini, dan mereka adalah keluargamu. Kita adalah keluarga, dan keluarga harus lebih sering saling mengunjungi. Itu benar. Qin Fei Yang tertawa datar. Yezong berkata, Setiap kali kami pergi ke Kin Besar, kami membutuhkan bantuan ular piton api, jadi dia bercerita banyak tentangmu. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Yezong bertanya, Si gila dan serigala bermata putih itu, apakah mereka sekarang akan langsung menuju ke Kin Besar? Tidak. Waktunya sudah mepet, jadi mereka semua sudah pergi mengunjungi teman dan keluarga mereka. Kita akan bertemu di Istana Sembilan Surga malam ini dan bersenang-senang. Qin Fei Yang tersenyum. Yezong menganggup tanda mengerti dan menghela nafas lega. Ia berkata sambil tersenyum, Orang tua ini tahu bahwa kalian semua adalah orang-orang yang beruntung, jadi pasti tidak akan ada kecelakaan. Tunggu sebentar. Namun sebelum dia selesai berbicara, Yezong tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga, lalu bertanya, Waktunya sempit, Apa maksudmu? Menghadapi pertanyaan ini, Qin Fei Yang dan Mu Qing saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus memberitahu Yezong. 4348. Ada apa? Yezong menatap mereka berdua dengan curiga. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, tidak apa-apa. Kami hanya memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, jadi kami tidak bisa tinggal lama di dunia kuno. Yezong bertanya, Apakah kamu terburu-buru untuk kembali ke Qin besar? Tidak terlalu. Begini saja, kali ini, kita hanya punya waktu tiga hari untuk kembali. Setelah tiga hari, kita harus kembali ke alam awan langit. Kata Qin Fei Yang. Awalnya, mereka harus kembali ke kerajaan ilahi, tetapi Yezong sama sekali tidak tahu situasi di kerajaan ilahi, jadi lebih baik tidak mengatakannya, jangan sampai dia mengkhawatirkan mereka. Tiga hari. Yezong tertegun. Ini terlalu terburu-buru. Apa yang dapat mereka lakukan dalam tiga hari? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Anggap saja kita memberi diri kita sendiri libur tiga hari. Yezong mengangguk, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia bertanya, Apakah sesuatu yang besar terjadi di alam awan langit? Kali ini, Anda meluangkan waktu untuk kembali. Apakah Anda akan memberi tahu kami sesuatu? Tidak, tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Tentu saja. Beberapa hal tidak dapat dikatakan. Jika tidak, semua orang akan mengkhawatirkannya. Lalu apa yang terjadi? Yezong mengerutkan kening. Tidak mudah untuk kembali, tetapi pada akhirnya, mereka hanya punya waktu tiga hari. Tiga hari. Dalam sekejap mata, hal itu telah berlalu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berkumpul. Ini. Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Sebenarnya, situasi di alam awan langit agak tidak stabil sekarang, dan kita butuh seseorang untuk mengawasinya. Sekarang, kekuatan kita sudah menjadi yang terkuat di alam awan langit, jadi alam awan langit tidak bisa meninggalkan kita untuk sementara waktu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berusaha sekuat tenaga menghiburnya. Yang terkuat. Yezong tertegun. Tentu saja. Qin Fei Yang menganggup dan menunjuk Mu Qing di sebelahnya sambil berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Yezong menatap Mu Qing. Mu Qing melirik Qin Fei Yang dan menganggup. Dia tidak berbohong kepadamu tentang hal ini. Kekuatan kita saat ini telah melampaui generasi tua alam awan langit. Kita memang yang terkuat. Setelah menerima balasan Mu Qing, Yezong akhirnya mempercayai kata-kata Qin Fei Yang. Dia menganggup dan berkata dengan suara kecil, Tidak buruk. Kamu layak menjadi bakat yang aku hargai. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar dan berbalik melihat kebun sayur dan kebun buah di sekelilingnya. Di kebun sayur, sayur-sayuran hijau seperti batu giok di bawah nutrisi urat jiwa dan urat kristal, melepaskan vitalitas dan vitalitas. Di kebun, ada berbagai macam pohon buah. Beberapa pohon buah sedang berbunga. Beberapa pohon buah telah berbuah. Wangi buah-buahan sudah tercium dari jauh. Mengapa aku tidak memikirkan Ye Cheng dan Sue Er? Qin Fei Yang bertanya. Yezong terkekeh. Mereka berbeda denganku. Aku sudah tua, tetapi mereka masih muda, jadi mereka semua sibuk di luar. Qin Fei Yang berkata, saya kira status mereka di alam kuno tidak rendah sekarang. Para pendahulu menanam pohon, dan keturunannya menikmati ketuduhannya. Ini semua berkat kamu. Yezong melambaikan tangannya. Kalau bukan karena Qin Fei Yang dan orang gila yang memimpin banyak ahli untuk menghancurkan pulau naga ilahi dan memusnahkan para naga, bagaimana mungkin Ye Cheng dan Ye Sue Er bisa mencapai prestasi dan status seperti sekarang? Dapat dikatakan bahwa itu semua berkat mereka. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, tidak peduli seberapa baik hubungan mereka dengan saya, dunia tidak akan mempercayai mereka. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu suatu keharusan. Baik Ye Cheng maupun Sue Er, mereka semua luar biasa. Yezong tertawa keras, alisnya penuh kebanggaan. Bagaimana dengan penguasa binatang dan penguasa awan? Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Mereka baik-baik saja. Mereka sekarang bertanggung jawab atas urusan Istana Kaisar Manusia. Ye Zong mengangguk. Istana Kaisar Manusia. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling berpandangan, wajah mereka penuh kecurigaan. Kekuatan manakah ini? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, ketika kau meninggalkan alam kuno, aku mengumpulkan penguasa binatang, penguasa awan, dan kaisar ilahi untuk membahas perkembangan alam kuno di masa depan. Penguasa binatang mengusulkan agar karena para naga telah dihancurkan, Istana Dewa Naga dan Istana Pembantai Naga tidak boleh ada lagi. Karena Istana Dewa Naga dan Istana Pembantai Naga keduanya berhubungan dengan naga, maka setelah berdiskusi, kami dengan suara bulat memutuskan untuk membubarkan Istana Pembantai Naga dan Istana Dewa Naga mulai saat itu. Tetapi kita harus terus mengembangkan bakat-bakat dari alam kuno. Oleh karena itu, kami membangun Istana Kaisar Manusia yang baru. Sekarang, Istana Kaisar Manusia adalah satu-satunya tanah suci kultivasi di tanah suci. Ye Zong menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan Mu Qing mengangguk mengerti. Orang tua ini tidak berbakat, tapi aku didorong ke posisi penguasa Istana Kaisar Manusia oleh semua orang. Penguasa binatang dan penguasa awan adalah wakil penguasa Istana Kaisar Manusia. Adapun Kaisar Ilahi dan Jenderal Ilahi dari Istana Pembunuh Naga, mereka sekarang memegang posisi penting di Istana Kaisar Manusia. Ye Zong tersenyum sedikit. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu rendah hati. Menjadi penguasa Istana Kaisar Manusia adalah hal yang diinginkan semua orang. Jangan bicara omong kosong. Jika kita berbicara tentang apa yang diinginkan semua orang, itu adalah kamu dan lunatik. Karena saat itu, kau lah yang paling banyak berkontribusi dalam pertempuran melawan naga, tetapi kau punya ambisi dalam hatimu. Alam kuno tidak bisa menahanmu. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ambisi apa yang dapat kita miliki? Kami terpaksa pergi ke alam awan langit. Lagi pula, kau tahu bahwa aku tidak tertarik pada kekuasaan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Jika dia tertarik pada kekuasaan, dia akan mewarisi tahta ketika dia berada di Qin Besar. Tentu saja. Kalau saja ia naik tahta pada waktu itu, ia pasti tidak akan mencapai prestasi seperti sekarang. Aku tahu, aku tahu. Tapi sekali lagi, meskipun kau telah pergi selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk dari alam kuno tidak melupakanmu. Kau bisa pergi ke Istana Kaisar Manusia sekarang. Ada dua patung di kedua sisi gerbang Istana Kaisar Manusia. Satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah orang gila. Setiap murid yang memasuki Istana Kaisar Manusia untuk pertama kalinya harus tunduk pada patungmu. Ye Zong berkata sambil tersenyum sambil menyeduh teh. Bagaimana mungkin dia tidak bangga memiliki murid-murid yang luar biasa seperti itu? Apakah itu dibesar-besarkan? Qin Fei Yang tercengang. Ada pula yang lebih dibesar-besarkan. Sekarang, banyak orang berlari ke patung Anda untuk berdoa ketika mereka menghadapi kesulitan. Ada yang meminta berkat, ada yang meminta kedamaian, dan ada yang bahkan meminta anak. Singkatnya, semua orang kini memujamu sebagai dewa. Kata Ye Zong. Anak-anak. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia bisa mengerti permohonan untuk mendapatkan berkat dan kedamaian, tetapi meminta anak. Dia bukanlah guanyin yang melahirkan anak. Ini agak konyol. Bukan hanya istana kaisar manusia. Pada dasarnya, semua kota besar dan kecil di alam kuno memiliki patungmu. Jadi sekarang, bahkan anak berusia tiga tahun pun dapat mengenali Anda. Ye Zong terkekeh. Qin Fei Yang berkata dengan heran, Jadi, kita harus mengubah penampilan kita saat berjalan di alam kuno di masa depan. Jika Anda tidak ingin menimbulkan keributan, Anda harus melakukan ini. Kata Ye Zong. Apa bedanya ini dengan alam awan langit, alam penyu hitam, Qin besar, dan benua yang terlupakan? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Bukankah ini suatu hal yang baik? Karena dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan kekuatan keimanan secepatnya. Mu Qing berkata melalui telepati. Qin Fei Yang tercengang. Perkataan Mu Qing masuk akal. Kekuatan iman jelas bagi semua orang. Meskipun Qin besar, benua yang terlupakan, alam kuno, alam penyu hitam, dan alam awan langit tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan ilahi, kekuatan keyakinan yang lahir ketika semuanya ditambahkan bersama tidak dapat diremehkan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Zong menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan toples teh yang indah, lalu meletakkannya di atas meja batu di depannya. Inilah teh suci yang secara khusus dimintanya agar disiapkan oleh teratai api untuknya tadi malam. Ada dua kati untuk setiap jenis teh suci. Ada juga banyak teh bodi divine dan buah bodi. Karena dia tahu bahwa Ye Zong suka minum teh, dia menyiapkan daun teh ini sebagai hadiah untuk lelaki tua ini. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mau. Apa ini? Ye Zong curiga. Anda akan tahu saat Anda membukanya. Qin Fei Yang tersenyum. Bingung? Ye Zong membuka sekaleng daun teh. Aroma teh yang kaya langsung menyambutnya. Setiap daun teh di dalamnya seperti batu giyok yang berharga, berkilau dan tembus cahaya. Ini. Meskipun Ye Zong belum pernah melihat teh dewa sebelumnya, dia tahu bahwa teh itu luar biasa hanya dengan sekali pandang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, semua ini adalah teh dewa, dan bahkan ada teh dewa dengan kualitas terbaik. Ada lebih dari 20 jenis, cukup untuk Anda minum selama bertahun-tahun. Teh suci bermutu tinggi. Ye Zong tertegun. Dan ada lebih dari 20 jenisnya. Luar biasa. Saat itu, Qin Fei Yang telah memperoleh 20 jenis teh dari Jijiu. Selain teh dewa naga kuno dan beberapa teh dewa dari Longchen, ia memang memiliki lebih dari 20 jenis teh sekarang. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Qin Fei Yang terkekeh. Ya. Sangat. Aku bahkan lebih puas daripada memberi orang tua ini beberapa senjata berdaulat. Ye Zong tersenyum gembira. Bagi seseorang yang mencintai teh, nilai senjata berdaulat tidak dapat dibandingkan dengan teh suci. Hal yang sama berlaku bagi seseorang yang menyukai anggur. Misalnya, jika senjata berdaulat dan setoples anggur dewa yang tiada taraf diletakkan di hadapan kelinci kecil, ia pasti akan memilih anggur dewa. Saya senang kamu menyukainya. Qin Fei Yang terkekeh, menyesap teh yang diseduh Ye Zong, dan bertanya, apakah Wang Yuer sekarang ada di Tanah Suci? Gadis itu memang ada di Tanah Suci sekarang, dan dia ada di Istana Penguasa Manusia. Dia murid yang paling menonjol di sana. Saat menyebut Wang Yuer, wajah Ye Zong penuh dengan pujian. Murid yang paling menonjol. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Saat dia memasuki Istana Penguasa Manusia, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Aku pikir dia adalah seorang jenius yang lahir di dunia kuno. Tetapi suatu tahun, ketika aku membawa Suer kedakin untuk mengunjungi orang tuamu, aku secara tidak sengaja menyebut nama Wang Yuer. Pada akhirnya, orang tuamu memberitahuku bahwa Wang Yuer berasal dari benua yang terlupakan. Dan dia pernah punya hubungan denganmu sebelumnya. Ye Zong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mu Qing menatap Qin Fei Yang dengan nada mengejek dan berkata, Lihat, bahkan kamu tahu apa yang terjadi antara kamu dan Wang Yuer. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menatap Ye Zong, berkata, Tuan, aku sudah menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah adik perempuanku mulai sekarang. Jadi, jangan sebutkan hal ini kepada orang luar di masa mendatang, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Apakah menurutmu aku bodoh? Saya pasti tidak akan bicara omong kosong. Tapi sejujurnya, gadis kecil ini tidak hanya cantik, tetapi juga berbakat. Sekarang, dia diakui sebagai Dewi di Istana Penguasa Manusia. Aku tidak tahu berapa banyak talenta muda yang mengejarnya. Tapi kenapa kamu tidak menyukainya? Ye Zong sangat bingung. 4.349 Dia wanita yang luar biasa. Tidak ada pria di dunia ini yang tidak menyukainya. Dulu, kalau bukan karena berbagai alasan, kita mungkin sudah bersama. Jadi, aku hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Lagipula, aku tidak ingin menjadi laki-laki yang memiliki banyak istri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Memang baik untuk bertanggung jawab atas hubungan kalian. Tapi ingat, meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tidak bisa menyakiti wanita yang menyukaimu. Ye Zong mengingatkan. Aku tahu itu. Baik Yu, Er, Yi, maupun Sangguan Kiyu, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kerugian bagi mereka. Kata Qin Fei Yang. Itu bagus. Ye Zong tersenyum dan bertanya, hanya tiga hari. Berapa hari kamu berencana untuk tinggal di dunia kuno? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata dengan nada meminta maaf, saya sedang bersiap untuk kembali ke Kekaisaran Qin Besar besok pagi. Baiklah. Aku sudah sangat puas bahwa kamu bisa datang mengunjungiku sekarang. Kembalilah dan habiskan lebih banyak waktu dengan keluargamu. Lagipula, tidak mudah bagi mereka membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Ye Zong tersenyum. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ye Zong tersenyum dan berkata, jika kamu pergi ke Istana Kaisar Manusia untuk mengunjungi Wang Yu, Er, kamu juga harus mengunjungi adik-adikmu. Apa? Adik kandung. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Adik-adikmu juga ada di Istana Kaisar Manusia sekarang. Ye Zong mengangguk. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Dia bertanya dengan curiga, adik laki-laki dan perempuan yang mana? Berapa banyak adik yang bisa kamu miliki? Hanya Qin Li, Qin Xian, Qin Yun, Qin Wan, Qin Xi, Qin Yi, dan Qin Yi. Ye Zong tidak bisa berkata apa-apa. Hah. Qin Fei Yang berkata dengan kaget, mereka sudah datang ke dunia kuno. Ya. Pertama kali aku pergi ke Qin Besar, mereka bersikeras datang ke dunia kuno untuk mengalaminya, tetapi orang tuamu tidak mengizinkannya, dengan mengatakan bahwa mereka masih terlalu muda. Nanti, waktu aku pergi kedua kalinya, aku nggak berencana bawa mereka, tapi akhirnya mereka semua diam-diam ikut aku. Saat aku memasuki reruntuhan suci dan menemukan mereka, mereka semua memohon belas kasihan. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain membawa mereka bersamaku ke dunia kuno. Ye Zong tersenyum pahit. Apakah orang tuaku tahu? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Awalnya, orang tuamu keberatan. Di satu sisi, karena mereka masih terlalu muda. Di sisi lain, mereka tidak ingin anak-anakmu mengambil risiko di luar. Bukankah lebih baik menjalani kehidupan yang normal? Pada akhirnya, karena saya tidak bisa mengendalikan hati makhluk-makhluk kecil ini, saya biarkan saja mereka pergi dan membiarkan mereka pergi. Kata Ye Zong. Ya. Betapa menyenangkannya jika menjalani kehidupan normal. Orang-orang ini tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia bermimpi menjalani kehidupan seperti itu, tetapi dalam hidupnya, ada terlalu banyak hal yang berada di luar kendalinya. Sebenarnya, itu bukan salah mereka. Lagi pula, mereka semua masih muda. Mereka pasti ingin keluar dan menjelajah. Lagi pula, dengan saudara yang luar biasa sepertimu, bagaimana mungkin mereka mau menjadi orang biasa? Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi, ini tetap salahku. Qin Fei Yang tercengang. Bisa dibilang begitu. Ye Zong menatapnya dengan nada mengejek. Qin Fei Yang tampak tak berdaya dan bertanya, bagaimana dengan Qin Hao Tian. Jangan bilang dia juga datang ke dunia kuno. Dia ingin pergi, tetapi sebagai kaisar dinasti Qin besar saat ini, dia tidak bisa pergi sama sekali. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela napas lega. Dia memiliki harapan besar terhadap adik laki-lakinya ini. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika dia tidak keluar untuk menjelajah, dia yakin bahwa kultivasi Qin Hao Tian tidak akan kalah dari siapapun. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, makhluk-makhluk kecil ini telah menyebabkan banyak masalah bagimu selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar belum melakukannya. Sebaliknya, orang-orang kecil ini sangat mengkhawatirkan. Dan sampai sekarang, tidak seorang pun tahu bahwa kamu adalah saudara mereka. Dengan kata lain, mereka tidak bergantung pada hubungan apapun dengan Anda. Prestasi dan status yang mereka miliki saat ini semuanya diperoleh melalui usaha mereka sendiri. Yezong buru-buru melambaikan tangannya. Apa saja prestasi dan status yang bisa mereka miliki? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Kamu meremehkan mereka. Biarkan aku katakan padamu, kekuatan garis keturunan mereka telah kembali ke leluhur mereka. Dan mereka tidak sombong atau gegabuh. Mereka semua sangat putus asa karena mereka tidak ingin kehilangan muka di depan Anda. Yezong menggelengkan kepalanya. Pembalikan garis keturunan. Maksudmu, mereka sudah memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Yezong menganggup dan berkata sambil tersenyum, itu tidak terduga. Itu sungguh tidak terduga. Qin Fei Yang berbisik. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa hanya Qin Hao Tian yang bisa kembali ke garis keturunannya, dan Qin Li dan yang lainnya seharusnya tidak memiliki potensi. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan berhasil. Tunggu sebentar. Semuanya berhasil. Ini tampaknya tidak masuk akal. Saat itu. Saat dia berada di Qin Besar, dia memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, tetapi selain dia, tidak ada satu orang pun yang kembali ke garis keturunan mereka. Mengapa semua saudara-saudaranya kembali ke garis keturunan mereka sekarang? Mu Qing berkata melalui transmisi suara, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Ji Tian Yu? Ji Tian Yu. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia menatap Yezong dan bertanya, kapan garis keturunan mereka kembali ke leluhur mereka. Yezong berpikir sejenak dan berkata, sepertinya sudah bertahun-tahun ini. Mereka berubah menjadi naga ilahi emas umus satu demi satu. Tahun-tahun ini. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling berpandangan, sepertinya hal itu benar-benar ada hubungannya dengan Ji Tian Yu. Lalu, apakah mereka telah kembali ke Qin Besar selama bertahun-tahun ini? Qin Fei Yang asket again. Tentu saja. Setiap satu atau dua tahun, mereka akan kembali mengunjungi keluarga mereka di akhir tahun. Yezong mengangguk. Lalu, apakah kamu pernah melihat orang ini? Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan gambar Ji Tian Yu muncul. Yezong mendongak dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bertanya, Kamu kenal dia? Melihat reaksi Yezong, Qin Fei Yang dan Mu Qing mengerti. Kembalinya garis keturunan saudara-saudari ini pasti karena Ji Tian Yu. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana kamu mengenalnya? Yezong menatap mereka berdua dengan curiga. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu tidak tahu identitasnya? Identitas? Identitas apa? Terakhir kali aku pergi ke Qin besar, aku sangat bingung saat melihatnya. Karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu aku bahkan bertanya kepada orang tuamu, tetapi mereka pun tidak tahu identitas orang ini. Bahkan kakekmu dan buyutmu pun tidak tahu. Yezong menggelengkan kepalanya. Dalam kasus itu, dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada ayah dan yang lainnya. Gumam Qin Fei Yang. Saya pikir dia tidak ingin menimbulkan sensasi apapun. Mu Qing menebak. Qin Fei Yang berkata, meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia pasti tidak bisa memutuskan hubungan garis keturunan dengan klancin. Kamu tahu ini. Kakek buyutmu pernah menceritakan hal ini kepadaku terakhir kali. Dia mengatakan bahwa setiap kali dia melihat wanita ini, dia bisa merasakan ikatan kekerabatan yang lebih kental dari air. Kata Ye Chong. Tentu saja. Karena kakek buyut adalah cucu kandungnya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa? Kaisar Hong adalah cucunya. Yezong tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Ya, selama bertahun-tahun di alam awan langit, aku juga menemukan asal-usul klancin. Asal-usul klancin ada di alam awan langit. Dan leluhur klancin adalah pemimpin umat manusia di alam awan langit, Kaisar Manusia, tetapi dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Wanita yang kau bicarakan bernama Ji Tianyu, dan dia adalah istri Kaisar Manusia. Nenek moyang saya, Qin Batian, adalah putra dia dan Kaisar Manusia. Jadi, sebagai keturunan leluhurku, Kaisar Hong secara alami adalah cucu Ji Tianyu dan Kaisar Manusia. Qin Fei Yang menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Aku tidak menyangka kalau klancin ternyata berasal dari alam awan langit. Dan leluhur klancin terlalu kuat, dia adalah pemimpin ras manusia. Yezong terkejut. Awalnya saya juga cukup terkejut. Sejujurnya, wujud asli Ji Tianyu adalah naga ilahi emas ungu. Jadi, darah naga emas ungu kita diwarisi darinya. Qin Fei Yang tersenyum. Naga ilahi emas ungu. Yezong terkejut lagi. Naga ilahi emas ungu yang legendaris benar-benar ada di dunia. Dan itu pernah ada tepat di depannya. Betapa butanya dia. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tokoh sehebat itu. Qin Fei Yang menghela nafas. Hal-hal ini cukup rumit. Ku rasa tiga hari tiga malam tidak akan cukup. Pokoknya, kau hanya perlu tahu identitasnya. Yezong menganggup dan perlahan kembali ke bangku batu untuk mencerna berita mengejutkan itu. Baiklah. Aku akan menemui sangguan Kiyu, Wang Yuer, dan orang-orang kecil itu terlebih dahulu. Kita akan pergi ke istana surga ke-9 di malam hari dan bergabung dengan yang lain. Kamu bisa memanggil Yecheng, Sue Er, binatang tertinggi, dan awan tertinggi. Qin Fei Yang bangkit dan tersenyum. Baiklah. Jika kamu pergi ke istana kaisar manusia hari ini, kamu dapat melihat pertempuran yang menakjubkan. Kata Yecheng. Sebuah pertempuran. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Setiap tahun, istana kaisar manusia akan mengadakan kompetisi antar murid, dan hadiahnya akan berlimpah. Wang Yu, Er belum tentu akan berpartisipasi, karena basis kultifasinya sudah berada di level setengah langkah keabadian. Dia sudah jauh di atas murid-murid lainnya, tetapi saudara-saudaramu pasti akan berpartisipasi. Ye Zhong mengangguk. Dia telah mencapai alam abadi setengah langkah. Begitu dia mengatakan itu, Qin Fei Yang dan Mu Qing keduanya tercengang. Ya. Dan tampaknya dia telah memahami suatu hukum. Meskipun dia sekarang adalah murid istana kaisar manusia, statusnya di istana kaisar manusia sebanding dengan para tetua biasa. Ye Zhong tertawa. Tidak buruk. Mu Qing mengangguk. Wang Yu, Er berbeda dari mereka. Mereka berpetualang di dunia luar dan memperoleh banyak keberuntungan dan kesempatan. Selain itu, mereka memiliki time array yang bertahan selama 5.000 tahun. Namun, Wang Yu Er selalu berada di Dakin. Bahkan jika dia memasuki alam kuno sekarang, sumber daya alam kuno jelas tidak sebanding dengan alam awan langit dan alam kura-kura hitam. Mampu mencapai alam abadi setengah langkah dalam beberapa tahun ini sudah sangat mengesankan. Tiba-tiba, Mu Qing menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, dia tampaknya telah membuka gerbang potensi, kan? Sekalipun dia sudah membukanya, dia belum membukanya sepenuhnya. Lagi pula, untuk bisa memahami hukum di alam abadi setengah langkah, bahkan kau tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman semacam ini. Qin Fei Yang tertawa. Cek. Wajah Mu Qing penuh dengan penghinaan. Apa gunanya memiliki pemahaman yang baik? Bukankah dia lebih kuat dari wanita ini sekarang? Tanda pisah-tanda pisah. Sesuatu muncul di menit terakhir, hari ini dan besok, dua bab dijamin. 4.350. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Zhong, Qin Fei Yang dan Mu Qing membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Kota Naga Suci. Ini adalah salah satu kota terbesar di wilayah utara Tanah Suci. Itu juga merupakan lokasi pavilion harta karun. Saat itu, ketika Sangguan Kiyu baru saja memasuki Tanah Suci, Yang Mulia Cloud telah mengatur agar dia tinggal di kota Naga Suci. Namun, saat itu, Yang Mulia Cloud ingin menggunakan Sangguan Kiyu untuk mengancam Qin Fei Yang. Yang Mulia Cloud adalah kepala master pavilion harta karun. Dia telah menggunakan sumber daya pavilion harta karun untuk secara diam-diam membantu istana pembunuh naga. Bisa dikatakan demikian. Tanpa sumber daya pavilion harta karun, istana pembunuh naga tidak akan dapat berkembang secepat ini. Setelah bertahun-tahun, kota Naga Suci lebih besar dan lebih makmur dari sebelumnya. Di tengah kota berdiri sebuah bangunan megah, tinggi dan megah. Di atas gerbang, kata-kata pavilion harta karun, ditulis dengan besi dan perak, memancarkan aura yang kuat. Pavilion harta karun masih merupakan tempat perdagangan terbesar di dunia kuno. Tempat ini terletak di semua kota besar. Selama Anda memiliki cukup kekayaan, tidak ada yang tidak dapat Anda beli di sini. Dan sekarang. Setelah Yang Mulia Cloud menjadi wakil kepala istana dari Istana Kaisar Manusia, status pavilion harta karun di dunia kuno kini menjadi semakin tinggi. Tentu saja. Sekarang, pavilion harta karun telah resmi menjadi bagian dari Istana Kaisar Manusia. Dan sekarang, orang yang bertanggung jawab atas pavilion harta karun adalah Sangguan Kiyu. Pada saat ini, dua pemuda berpenampilan biasa memasuki kota Naga Suci. Mereka adalah Qin Fei Yang. Mereka berjalan di jalan sambil memandang orang-orang yang lewat dan toko-toko di kedua sisi jalan dengan senyum tipis di wajah mereka. Dibandingkan dengan kota Naga Suci yang kejam dan berdarah di masa lalu, sekarang kota itu tampak damai. Mereka bahkan dapat melihat beberapa orang kaya yang berpakaian bagus mengambil inisiatif untuk membantu beberapa kakek nenek tua yang tidak dapat bergerak dengan mudah. Hal ini tidak akan terlihat di masa lalu. Karena di masa lalu mereka sering melihat orang kaya menindas orang lain dan melakukan kejahatan, begitu pula Naga yang menindas orang biasa. Apakah kamu merasa lega? Mu Qing tersenyum. Iya. Mereka tidak mengecewakan perdamaian yang kami tukarkan dengan nyawa kami saat itu. Qin Fei Yang mengangguk. Kedamaian di dunia kuno dapat dikatakan ditukar dengan nyawa mereka. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran saat itu, Istana Pembunuh Naga juga telah menderita banyak korban. Saya ingat leluhurmu punya murid di alam kuno. Mu Qing mentransmisikan suaranya. Murid. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, benarkah? Saya tidak berbicara tentang Qin Batian. Saya berbicara tentang Lu Zheng Yang. Murid ini tampaknya dipanggil seperti Li. Untuk sesaat, Mu Qing juga tidak dapat mengingat nama orang ini. Murid Lu Zheng Yang. Bermarga Li. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berkata, saya pikir namanya Li. Li. Li Xiao Fei. Dia akhirnya ingat. Itu benar. Lu Zheng Yang memang memiliki murid seperti itu. Saat itu, dia adalah Tuan Muda Wilayah Selatan Istana Pembunuh Naga. Pada waktu itu, Qin Fei Yang adalah Tuan Muda Wilayah Utara. Dia punya kesan yang mendalam terhadap Li Xiao Fei saat itu. Karena orang ini seperti penipu, selalu berbicara tentang Indra Kenamnya. Ya, 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 itu dia. Mu Qing mengangguk. Jika kamu tidak menyebutkannya sekarang, aku benar-benar akan melupakannya. Setelah pertempuran dengan Naga, aku tidak banyak berinteraksi dengannya. Lagipula, leluhurku tidak membawanya ke alam awan langit. Ku rasa dia mungkin tetap tinggal di alam kuno. Gu Mam Kin Fei Yang. Mu Qing berkata, jika dia benar-benar tinggal di alam kuno, maka status dan kekuatannya di alam kuno pasti luar biasa sekarang. Bagaimanapun, dia adalah murid Lu Zheng Yang, prestasinya pasti jauh melampaui orang lain. Dalam. Jika dia dan aku benar-benar ditakdirkan, aku rasa kita pasti akan bertemu di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Selama percakapan. Keduanya tiba di daerah pusat kota. Lokasi pavilion harta karun tidak banyak berubah. Keduanya sudah melihatnya dari jauh. Tepat saat mereka hendak berjalan, Qin Fei Yang tiba-tiba melihat ke depan. Tidak jauh di depan, ada sebuah alun-alun besar. Ini adalah alun-alun pusat kota Naga Suci. Di alun-alun itu, ada dua patung dewa yang berdiri tegak dan tinggi. Berengsek. Mu Qing mengangkat kepalanya dan menatap alun-alun. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Dua patung di tengah alun-alun itu persis sama dengan Qin Fei Yang dan Si Gila. Lebih-lebih lagi. Di depan patung tersebut memang terlihat banyak orang yang tengah berlutut dan berdoa pada momen tersebut. Benar saja, seperti yang dikatakan Ye Song. Makhluk-makhluk di alam kuno kini menyembah keduanya seperti dewa. Apapun juga boleh, asal bukan untuk mendoakan anak. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Mu Qing memutar matanya. Orang lain bahkan tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Kemudian dia merenung sejenak dan bertanya, Tapi, sekali lagi, jika patung orang gila itu bersamamu, apakah itu akan memengaruhi kelahiran kekuatan imanmu? Ini Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, saya khawatir saya harus bertanya kepada pemuda misterius itu untuk mengetahuinya. Karena dia tidak tahu banyak tentang kekuatan iman. Jika itu akan memengaruhinya, singkirkanlah sesegera mungkin. Mu Qing tersenyum nakal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Tatapannya tiba-tiba melihat ke suatu tempat di sisi kiri alun-alun seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Wajahnya penuh dengan keheranan. Apa sekarang? Mu Qing menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang menunjuk ke sebuah restoran dan bertanya, Lihat, bukankah itu menara surga abadi? Mu Qing mendongat dan berkata dengan marah, Bukannya kamu tidak bisa membaca. Kalau tiga kata itu bukan menara abadi surga, lalu apa itu? Itu benar-benar menara surga abadi. Itu tidak mungkin benar. Bukankah menara surga abadi ada di makam timur? Qin Fei Yang menggaruk kepalanya. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang menara surga abadi. Karena, master menara surga abadi, nona surga abadi, juga merupakan teman lamanya. Dulu, dia pernah menolongnya. Ada juga Teh Heaven Immortal Dew dan anggur Heaven Immortal Drang yang berasal dari Heaven Immortal Tower. Saat itu, Huo Yi dan naga emas cakar lima sangat terobsesi dengan anggur mabuk surgawi abadi. Mereka ingat bahwa sebelum mereka pergi ke neraka Raja Neter, mereka bahkan secara khusus meminjam gerbang ruang waktu dari Qin Fei Yang dan pergi ke menara surga abadi di makam timur untuk mengosongkan seluruh gudang anggur. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan melihat menara surga abadi di kota Naga Suci sekarang. Mungkinkah namanya memang sama saja? Saudara laki-laki. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menangkap seorang pemuda yang lewat. Orang ini mengenakan pakaian mewah dan penampilannya sangat mengesankan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah keturunan keluarga besar. Hah! Pemuda berpakaian mewah itu tertegun. Dia berhenti dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang buru-buru melepaskan pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, Jangan salah paham. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Pemuda berpakaian mewah itu tiba-tiba mengerti. Jadi, kamu ingin bertanya tentang sesuatu? Kupikir kamu melihat bahwa aku terlalu tampan dan iri dengan penampilanku yang tak tertandingi. Hah! Qin Fei Yang dan Mungkink tercengang. Ini sungguh tak tahu malu. Dia memang sedikit tampan, tetapi tidak sampai membuat orang iri padanya. Bicaralah, apa yang ingin kamu ketahui? Pemuda berpakaian mewah itu bertanya, tetapi sebelum Qin Fei Yang dan Mungkink bisa menjawab, dia melanjutkan, Mengapa kalian tidak mengundangku ke Menara Surga Abadi untuk minum-minum? Kita bisa ngobrol sambil minum. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Bocah ini sungguh memiliki kepribadian yang santai. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengamati pemuda yang mengenakan pakaian mewah itu dan bertanya dengan curiga, Mengapa aku merasa kamu terlihat sedikit familiar? Akrab. Pemuda berpakaian mewah itu tertegun. Ia pun mengamati Qin Fei Yang dengan saksama sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi aku tidak mengenal kalian. Hei, 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 Jangan coba-coba mendekatiku hanya karena aku sangat tampan. Biarku beritahu kalian, aku tidak tertarik pada pria. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Kata tampan tak pernah lepas dari mulutnya. Seberapa narsisnya dia. Namun, Ciri-ciri wajah orang ini benar-benar memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Lebih-lebih lagi, Orang ini hanya memiliki kultivasi dewa perang. Budidaya dewa perang, Jelas merupakan junior dari generasi selanjutnya. Bagaimana mungkin seorang junior generasi selanjutnya menganggapnya familiar? Aneh sekali. Apa yang ingin kamu tanyakan? Pria muda berpakaian mewah itu mendesak. Qin Fei Yang untuk sementara mengesampingkan keraguan di hatinya dan menatap pemuda berpakaian mewah itu sambil tersenyum. Saya ingin bertanya tentang situasi menara abadi surga. Apakah menara abadi surga ini terkait dengan menara abadi surga di makam timur? Hah. Pemuda berpakaian mewah itu tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Qin Fei Yang dan Mu Qing dengan aneh. Apa? Mereka berdua bingung. Apakah kalian dari prefektur ilahi? Tidak. Apakah kalian dari dunia kuno? Kamu bahkan tidak tahu tentang menara surga abadi. Pria muda berpakaian mewah itu memperlihatkan ekspresi jijik. Hah. Qin Fei Yang dan Mu Qing tercengang sekali lagi. Sebagai pemilik jiwa perang yang terkuat dan eksistensi yang mengguncang alam awan langit dan kerajaan ilahi, dia malah dipandang rendah oleh bocah nakal saat ini. Itu benar-benar tamparan di wajah. Pemuda berpakaian mewah itu berkata, menara surga abadi di makam timur dan di sini keduanya berasal dari menara surga abadi yang sama. Yang sama. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Tidak hanya di kota Nagasuci, tetapi di seluruh dunia kuno, ada cabang menara surga abadi di semua kota besar dan kecil. Dulu, markas besar menara Dewa Langit memang berada di makam timur. Namun kini, bibi Dewa Langit telah memindahkan markas besarnya ke kota Nagasuci. Kata pemuda itu dengan pakaian mewah. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling berpandangan. Menara surga abadi sekarang telah menyebar ke seluruh dunia kuno. Perkembangan ini agak terlalu cepat. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba tertegun dan bertanya, bibi Dewa Langit. Apa maksudmu? Pemimpin menara surga abadi adalah bibimu. Apakah aku mengatakan itu? Saya kira tidak demikian. Kalian salah dengar. Pemuda berpakaian mewah itu berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya seolah-olah dia merasa sedikit bersalah. Kemudian, dia buru-buru berkata, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia segera pergi. Apa maksud bocah nakal ini? Mu Qing menatap punggung pemuda itu. Bukankah sudah jelas? Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Qin Fei Yang menatap punggung pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, sungguh anak kecil yang menarik. Mu Qing tiba-tiba berkata, Jangan bilang, aku juga merasa dia sedikit familiar. Benarkah begitu? Sepertinya dia mungkin keturunan salah satu teman lama kita. Qin Fei Yang tersenyum. Bibi surga abadi. Mu Qing merenung sejenak dan bertanya, dia tidak mungkin putra nona dewa langit, kan? Mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia menatap Mu Qing tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan berjalan menuju pavilion harta karun. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Mu Qing mengejarnya. Pikirkan sendiri. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh. Mu Qing berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba tidak dapat menahan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Anak kecil ini bahkan memanggil nona surga abadi sebagai bibinya. Bagaimana mungkin dia adalah putra nona surga abadi? Reputasinya hancur saat ini. Salam, Tuan Muda. Ketika Qin Fei Yang dan Mu Qing memasuki pavilion harta karun, seorang wanita berwibawa dan cantik segera menghampiri mereka dengan senyuman standar di wajahnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kami ingin bertemu dengan seorang teman lama. Tolong beritahu dia. Seorang teman lama. Wanita itu tertegun dan bertanya dengan curiga, bolehkah saya tahu siapa teman lama itu? Sangguan Q. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa? Kalian berdua adalah teman lama kepala Master Pavilion. Wanita itu tercengang di tempat. Dia tidak dapat mempercayainya. tercengang di tempat. Server Tiah Tong. Tak tang tersenyum sedikit. Hei tercengang di teman lain seteak starting. Everti.